Di atas panggung Di platform tinggi, tatapan lima tokoh terkemuka semuanya terfokus pada Gu Yu Etian, yang perlahan berjalan keluar dari Mortal State Plaza. Mata mereka awalnya dipenuhi dengan antisipasi, tetapi ketika mereka melihat Gu Yu Etian, cahaya di mata mereka langsung redup. Dia hanya berada di lingkaran besar panggung Raja Bumi. Tingkat pengolahan penguasa kota-kota Zirah Rotan ini sedikit lemah. Lu Nantian mengerutkan kening dan bergumam. Awalnya, dia berpikir bahwa penguasa kota Rotan Armor City, yang mampu mengembangkan seorang jenius seperti Zuawan, pasti tidak akan lemah. Bahkan jika dia lemah, dia setidaknya harus berada di panggung Raja Surgawi atau panggung Kaisar tertinggi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Yu Etian hanya berada di lingkaran besar panggung Raja Bumi. Ekspresi empat tokoh lainnya mirip dengan ekspresi Lu Nantian. Jelas sekali, budidaya Gu Yu Etian telah melampaui harapan mereka. Gu Yu Etian tampak sangat terkendali di hadapan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Bahkan gerakannya sedikit ragu-ragu, dan dia bahkan sedikit gemetar saat berjalan. Lagipula, para penguasa kota di platform tinggi semuanya sangat kuat, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah seorang kultifator realem Kaisar tertinggi setengah langkah. Sedangkan baginya, seorang kultifator panggung Raja Bumi, berdiri di samping begitu banyak ahli yang kuat, siapapun akan merasa gugup. Perilaku Gu Yu Etian yang sangat terkendali dan bahkan menakutkan secara alami terlihat oleh penguasa kota di platform tinggi. Segera, penguasa kota memperlihatkan ekspresi jijik karena perilaku Gu Yu Etian seperti orang desa yang baru saja tiba di kota. Penguasa kota-kota baju besi rotan ini sangat lemah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana tim kota baju besi rotan di Menara Asalki melenyapkan kota Sembilan Naga dan kota Alam Semesta Guntur. Mungkin Ratan Armor City hanya beruntung. Bagaimanapun, kekuatan kota Alam Semesta Guntur dan kota Sembilan Naga setara. Jika kedua belah pihak bertempur, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Saya khawatir tim Ratan Armor City beruntung dan mendapat tawaran besar. Banyak orang di alun-alun mulai membicarakan Gu Yu Etian. Banyak orang memasang ekspresi mengejek di wajah mereka terhadap demam panggung Gu Yu Etian. Bahkan banyak penguasa kota di Plaza Duniawi memiliki sedikit keraguan di wajah mereka. Di antara mereka, yang memiliki ekspresi paling tidak senang adalah Feng Gong dari kota Sembilan Naga dan Pang Lei dari kota Guntur Alam Semesta. Tidak disangka tim dari salah satu dari tiga kota maju teratas akan kalah dari tim dari Ratan Armor City, yang berada di bawah komando orang udik. Tentu saja, ini terasa tidak enak. Setelah menaiki platform dengan susah payah, Gu Yu Etian dengan canggung menyadari bahwa semua tempat bagus di platform telah diambil oleh orang lain. Tak berdaya, Gu Yu Etian hanya bisa berdiri di tepi platform dan berjinjit. Gu Yu Etian merasakan pipinya terbakar ketika dia merasakan tatapan mengejek dari sekelilingnya. Namun, dia tidak berani bersuara. Bagaimanapun, auranya tidak diragukan lagi adalah yang terlemah di platform tinggi. Siapapun di platform tinggi dapat dengan mudah membunuhnya. Haha, saudara kugu, tidak perlu terlalu pendiam. Kami memiliki banyak ruang di sini. Kemarilah. Saat Gu Yu Etian berada dalam dilema, tawa yang agak hangat tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, Kiyu Chou berjubah hitam memimpin Ouyang Yuntu ke sisi Gu Yu Etian. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman sopan. Eh, bukankah ini ahli nomor satu di Broken Rock City, Kiyu Chou? Di belakangnya adalah penguasa kota-kota Broken Rock, Ouyang Yuntu. Keduanya adalah ahli realem kaisar tertinggi yang sangat kuat, terutama Kiyu Chou. Dikatakan bahwa dia sudah menerobos ke alam kaisar tertinggi roda kelima. Dia bisa dianggap ahli terbaik di kabupaten mungkin. Melihat ekspresi Kiyu Chou dan Ouyang Yuntu, mereka sepertinya mengenal Gu Yu Etian. Terlebih lagi, mereka terlihat sangat sopan. Mungkinkah Gu Yu Etian dari kota Sirah Rotan sengaja menyembunyikan budidayanya? Sepertinya tidak. Perilaku Gu Yu Etian ini sepenuhnya merupakan perilaku penguasa kota tingkat rendah. Dia seperti orang kampung. Benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar mengenal dua ahli dari Broken Rock City ini. Kiyu Chou dan Ouyang Yuntu secara pribadi datang untuk menyambut Gu Yu Etian, yang langsung menimbulkan keributan. Bagaimanapun, Kiyu Chou dan Ouyang Yuntu adalah pakar terkenal di kabupaten Mukin. Mampu membuat keduanya bertindak dengan sopan jelas bukan perlakuan terhadap orang biasa. Siapakah kedua raja ini? Dari diskusi di sekitarnya, Gu Yu Etian tahu bahwa dua orang sebelum dia bukanlah orang biasa. Mereka bahkan mungkin ahli dalam kota super. Tentu saja, dia tidak berani meremehkan mereka dan buru-buru membungkuk. Namun, Gu Yu Etian bingung. Dia jelas bukan siapa-siapa. Dia tidak mengenal Kiyu Chou dan Ouyang Yuntu. Terlebih lagi, keduanya tampaknya berstatus bangsawan. Mengapa mereka begitu sopan padanya? Mungkinkah Zuawan kenal dengan kedua raja ini? Jadi keduanya menyukai rumah dan burung gagaknya, dan bersikap begitu sopan padaku. Gu Yu Etian tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan diam-diam memikirkan dirinya sendiri. Haha, sepertinya si kecil Zuawan itu tidak menyebut kami padamu. Baiklah, aku akan memperkenalkan diriku kembali. Saya Kiyu Chou dari kota Broken Rock, dan orang di samping saya ini adalah penguasa kota-kota Broken Rock, Ouyang Yuntu. Dulu ketika teman kecil Zuawan berada di Broken Rock City, dia banyak membantu kami. Bahkan racun dingin di tubuhku dikeluarkan oleh teman kecil Zuawan. Dapat dikatakan bahwa kita berhutang banyak pada teman kecil Zuawan. Kiyu Chou berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, hati Gu Yu Etian dipenuhi dengan emosi yang rumit. Setelah mendengarkan perkenalan Kiyu Chou, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui identitas dua orang di depannya. Salah satunya adalah ahli nomor satu di kota Batu Rusak, dan yang lainnya adalah penguasa kota-kota Batu Rusak. Mereka berdua adalah pakar terkenal di kabupaten Mukin. Dari kata-kata mereka, sepertinya mereka berhutang banyak pada Zuawan. Zuawan ini menjadi semakin sulit untuk dilihat. Dia sebenarnya bisa mendapatkan bantuan dari kedua ahli ini, pikir Gu Yu Etian dengan emosi yang rumit. Haha, jika tuan Gu tidak keberatan, mohon berdiri bersama kami. Sebentar lagi, Markis Lu akan menggunakan teknik rahasia untuk mengirim kita semua ke menara asal Ki. Kiyu Chou dengan lugas menepuk bahu Gu Yu Etian dan menariknya ke area luas di tengah platform tinggi. Penampilan antusias Kiyu Chou membuat banyak orang ternganga. Sikap menghina mereka terhadap Gu Yu Etian tiba-tiba menjadi tidak terduga. Sebagai ahli nomor satu di kota Batu Rusak, Budi Dayaki Yu Chou telah mencapai puncak alam Kaisar Roda 4 terhebat. Dia adalah salah satu pakar terbaik di banyak kota super. Selain itu, dia tidak konvensional dan tidak terkendali. Dia adalah seorang ahli yang menyebabkan orang mengubah ekspresi mereka setelah mendengar namanya. Banyak orang tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, pakar seperti itu sebenarnya sangat antusias, yang tentu saja membuat banyak orang mengangkat alis. Adapun karakter utama, Gu Yu Etian, dia seperti burung pipit yang telah berubah menjadi burung phoenix. Dia menjadi agak misterius di mata orang banyak. Di tengah platform tinggi, lu nantian memandang Kiyu Chou yang antusias dan Gu Yu Etian yang pendiam dengan takjub. Wajahnya menunjukkan sedikit kontemplasi. Karena seribu penguasa kota semuanya ada di sini, ikuti aku ke menara asal Ki tingkat kedua. Markis ini tidak akan membuat Anda terus menebak-nebak tingkat kedua Menara Origin Ki. Ini akan menjadi babak penyisihan. Di tingkat kedua Menara Origin Ki, ada gunung percobaan yang sangat besar. Babak penyisihan Menara Asal Ki tingkat kedua akan diadakan di gunung percobaan itu. Adapun secara spesifik, belum terlambat untuk membicarakannya setelah semua orang memasuki Menara Asal Ki tingkat kedua. Suara lu nantian tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke seluruh penguasa kota di platform tinggi. Dengan lambayan lengan bajunya, lingkaran emas berbentuk cincin menyelimuti platform tinggi. Dalam sekejap, seluruh platform tinggi menghilang. Pada saat yang sama, pegunungan besar muncul di layar cahaya. Pegunungan ini adalah gunung percobaan tingkat kedua Menara Origin Ki. Sayang sekali, kita tidak bisa memasuki Menara Origin Ki untuk menyaksikan kompetisi di Menara Origin Ki tingkat kedua dari dekat. Pikiranmu cukup bagus. Hanya seribu orang yang bisa memasuki Menara Asal Ki tingkat kedua. Jika kotamu memiliki kekuatan seperti itu, maka aku khawatir Markis lu sudah membawamu ke Menara Asal Ki tingkat kedua. Menara Sebenarnya sama saja jika kamu menontonnya di layar terang. Melihat platform tinggi yang menghilang, banyak penggarap di alun-alun merasa agak iri dan menyesal. Di Pulau Batu Pasir, di dalam Aula Suci Kuil Partenon di Kota Suci, saat ini dipenuhi dengan Origin Ki yang sangat padat. Jika seseorang menyikat tangannya dengan lembut, mereka mungkin bisa langsung mencairkan Origin Ki yang padat ini. Ledakan Riak seperti badai tiba-tiba memenuhi seluruh Aula Suci. Di bawah riak, semua energi di Aula benar-benar mencair, berubah menjadi tetesan energi asal cair yang menetes ke bawah. Suara mendesing Sosok yang tampak seperti biksu tua yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Segera setelah itu, dia berdiri, matanya dipenuhi kegembiraan. Saudara Gu, selamat, Anda telah berhasil menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Sebelum sosok itu pulih dari kegembiraannya, sebuah suara yang jelas datang dari tengah Aula Suci. Seorang pria muda dengan rambut hitam dan mata hitam sedang duduk bersila di tengah Aula Suci. Pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh pemuda itu. Gelombang Origin Ki yang padat memancar keluar dari kedalaman pusaran ini. Saudara Zuawan, saya benar-benar harus berterima kasih kali ini. Jika bukan karena kamu, aku, Gusin, tidak akan bisa menembus alam kaisar tertinggi setengah langkah secepat ini. Gusin buru-buru tiba di depan Zuawan, wajahnya dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Saudara Kugu, tidak perlu bersikap sopan. Kami adalah tim, membantu Anda sebenarnya membantu diri saya sendiri. Bagaimanapun, persaingan di Menara Origin Ki tingkat kedua hanya akan semakin ketat. Jika Anda terlalu lemah, saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk naik ke level ketiga. Zuawan membuka matanya dan tersenyum. Mem, saya ingin tahu bagaimana kabar Wu Ying. Menganggup, Gusin melihat sosok lain yang duduk bersilah di Aula Suci dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Jangan khawatir, Saudara Gu, Wu Ying akan menerobos. Dia maju dengan sangat cepat. Pada awalnya, tingkat kultifasinya lebih rendah dari Anda, tetapi sekarang dia akan menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Lihat, Wu Ying akan menerobos. Dengan itu, mata Zuawan terfokus dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Pada saat ini, aura di dalam tubuh Wu Ying tiba-tiba menjadi sangat kuat. Ki asal tanpa batas mengelilingi Wu Ying seperti kabut. Ledakan. 422. Terobosan ke roda kedua alam kaisar tertinggi. Aku sudah menerobos. Wajah Wu Ying dipenuhi dengan keterkejutan saat dia merasakan gelombang energi di tubuhnya. Saudara Zuo, berkatmu aku, Wu Ying, dapat mencapai apa yang kumiliki hari ini. Di masa depan, Saudara Zuo, jika Anda memiliki permintaan, saya, Wu Ying, akan melakukan apapun untuk Anda. Wu Ying tiba-tiba berlutut di depan Zuo dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa dengan bakatnya, mustahil baginya untuk mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah tanpa setidaknya beberapa tahun. Namun, dengan bantuan Zuo, waktu tersebut telah dipersingkat berkali-kali lipat. Hutang rasa terima kasih ini terlalu besar. Saudarahu, tidak perlu bersikap sopan. Karena kita semua adalah anggota Fin Armor City, tentu saja kita harus saling membantu. Selain itu, saya sekarang adalah pengontrol pulau batu pasir. Memurnikan Yuan Qi semudah mengangkat satu jari. Kamu telah mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah karena dirimu sendiri. Zuo berkata sambil tersenyum tipis sambil melambaikan tangan kanannya dan menuangkan Yuan Qi untuk menstabilkan tubuh Hu Hu Ying. Kenyataannya, Zuo mendapat manfaat lebih banyak daripada Gu Xin dan Hu Hu Ying dalam sebulan terakhir. Dalam proses memurnikan Yuan Qi, Zuo menemukan bahwa Yuan Qi di pulau batu pasir mengandung energi yang sangat aneh. Energi ini ternyata dapat meningkatkan vitalitas hati ungu dan hitam di dada sebelah kanan, membuatnya semakin kuat. Kemampuan pemulihan Zuo saat ini mungkin 50% lebih kuat dibandingkan sebulan yang lalu. Bahkan jika ada lubang besar di dadanya, dia bisa pulih sepenuhnya dalam beberapa saat. Kalian berdua telah mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah. Dengan tambahan teknik rahasia kombinasi kiri dan kanan, kekuatan kalian akan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Saya khawatir bahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi pun tidak akan melakukannya. Dapat dengan mudah mengalahkan kalian berdua jika kalian bekerja sama, Zuo mengangguk, jelas puas dengan kekuatan mereka. Sekarang, kita berdua tidak lagi menjadi beban bagi saudara Zuo. Gusin dan Hu Wuying saling memandang dan tersenyum. Zuo Wen mengangguk. Sekarang, kekuatan Gusin dan Hu Wuying memang membantunya, tapi itu masih jauh dari cukup. Bagaimanapun, dia mungkin harus menghadapi para jenius dari kota-kota super, dan kekuatan serta latar belakang para jenius itu tidak lebih lemah dari kota sembilan naga. Oleh karena itu, susunan pemain mereka saat ini masih jauh dari cukup. Memikirkan hal ini, Zuo Wen mengeluarkan bola transparan seukuran telapak tangan dari tas kian kon miliknya. Bola transparan ini adalah bola energi unsur yang diperoleh Zuo Wen dari tempat latihan. Sejak sebulan yang lalu, Zuo Wen telah menyempurnakan energi unsur murni di dalam bola energi unsur sambil menyempurnakan energi unsurnya. Harus dikatakan bahwa energi unsur di dalam bola energi unsur telah melebihi ekspektasi Zuo Wen. Aliran energi unsur yang tak ada habisnya memasuki tubuhnya dan langsung berubah menjadi energi dunia. Setelah sebulan penuh penyerapan, Zuo Wen akhirnya menyerap hampir semua energi unsur murni di dalam bola energi unsur. Pada saat ini, bola energi unsur berkilau dan tembus cahaya seperti bola kaca, dengan hanya sedikit kabut putih susu yang muncul di dalamnya. Ini adalah tanda bahwa bola energi unsur akan mengering. Bola energi unsur telah habis seluruhnya. Saya khawatir ini waktunya untuk terobosan. Zuo Wen bergumam pelan sambil menundukkan kepalanya untuk melihat bola energi unsur di tangannya. Murid Gusin dan Hu Huying menyusut saat mendengar ini. Gusin tergagap, Saudara Zuo, kamu akan menerobos ke alam kaisar tertinggi. Mereka masih ingat bahwa Zuo Wen baru maju ke alam kaisar tertinggi sebulan yang lalu. Apakah dia akan menerobos lagi dalam waktu sesingkat itu? Bukankah ini terlalu cepat? Zuo Wen sedikit mengangguk. Saat itu, dia sudah berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah untuk waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan banyak energi sebelum menerobos ke alam kaisar tertinggi. Dia langsung mencapai puncak alam kaisar tertinggi dalam sekali jalan. Selain itu, dia memiliki harta karun tertinggi seperti bola energi unsur di tangannya. Energi unsur yang melonjak dan murni dalam bola energi unsur sebanding dengan beberapa tahun budidaya untuk seorang kultifator biasa. Setelah menyerap energi unsur dalam bola energi unsur, energi dalam tubuh Zuo Wen hampir mencapai puncaknya. Masuk akal jika dia akan menerobos ke alam kaisar tertinggi. Mem, saya dapat merasakan bahwa kesengsaraan kedua di langit dan bumi akan segera tiba. Selama aku bisa mengatasi kesengsaraan kedua di langit dan bumi, aku akan bisa dengan lancar menerobos ke roda kedua alam kaisar tertinggi. Begitu seorang kultifator mencapai alam kaisar tertinggi, mereka akan dilanda bencana. Hal ini terutama berlaku untuk alam kaisar tertinggi. Setiap kali seorang kultifator maju ke alam kecil, langit dan bumi akan mengirimkan kesengsaraan surgawi. Dari kesengsaraan surgawi pertama hingga kesembilan, kekuatan kultifator akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, jarak antara setiap kesengsaraan surgawi sangatlah besar. Ini juga salah satu alasan mengapa para penggarap alam kaisar tertinggi maju dengan sangat lambat. Setelah menerima konfirmasi Zuo Wen, Hati Gu Xin dan Hu Hu Ying bergetar. Jejak senyuman pahit segera muncul di wajah mereka. Melihat peningkatan luar biasa Zuo Wen, kegembiraan yang mereka rasakan ketika mereka baru saja menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah langsung memudar. Saudara Zuo, kesengsaraan surgawi yang kedua mungkin lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi yang pertama. Anda harus berhati-hati. Kami akan melindungimu. Gu Xin dan Hu Hu Ying segera berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Untuk melindungi Anda, Anda tidak perlu melakukannya. Kesengsaraan surgawi bukanlah sesuatu yang dapat Anda tolak. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin mati. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Dia menepuk taskiankunnya dengan tangan kanannya, dan sosok kokoh muncul di sampingnya. Ini, boneka. Gu Xin bertanya dengan ragu ketika dia melihat spirit reverse pupet parubaya. Ini adalah boneka pembalik roh. Kekuatannya sebanding dengan seorang penggarap alam kaisar tertinggi roda pertama. Tubuhnya sangat tangguh sehingga bahkan seorang penggarap alam kaisar tertinggi roda kedua pun mungkin tidak dapat menerobosnya. Dengan boneka pembalik roh oleh sisiku, kamu tidak perlu khawatir. Untuk mencegah kesengsaraan surgawi mempengaruhi Anda, saya pikir Anda harus meninggalkan kuil Partenon. Aku akan menjalani kesengsaraanku. Zuo Wen berkata dengan serius setelah dengan santai memperkenalkan boneka pembalik roh. Gu Xin dan Hu Hu Ying tersenyum pahit dan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar bahwa pria besar di depan mereka sebanding dengan kultifator realam kaisar tertinggi roda pertama. Setelah mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah, mereka sekali lagi menemukan bahwa jarak antara mereka dan Zuo Wen tidak menyempit sama sekali. Sebaliknya, justru melebar. Bahkan boneka acak yang dia ciptakan jauh lebih kuat dari mereka berdua. Gu Xin dan Hu Hu Ying menangkupkan tangan mereka dan meninggalkan Aula Suci. Zuo Wen adalah satu-satunya yang tersisa di Aula Suci yang luas. Seorang kultifator realam kaisar tertinggi roda kedua. Begitu aku mencapai alam kaisar tertinggi roda kedua, aku tidak perlu takut lagi pada Elefe Yongsheng. Meskipun aku masih bukan tandingan Elefe Yongsheng, aku seharusnya bisa melarikan diri tanpa cedera darinya. Zuo Wen duduk di tanah dan menutup matanya. Di saat yang sama, aura kuat keluar dari tubuhnya. Rasanya seperti bendungan jebol, memenuhi seluruh Aula Suci. Pada saat ini, awan gelap yang menakutkan mulai berkumpul di langit di atas kota suci. Seolah-olah seekor binatang buas sedang berdiri di langit, menutupi matahari. Dalam sekejap, kota suci, yang semula cerah dan cerah, menjadi redup dan gelap. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Lihat, ada begitu banyak awan gelap di atas kota suci. Anehnya, pulau batu pasir kita beriklim panas dan jarang turun hujan. Kami belum pernah mengalami cuaca aneh seperti ini selama ribuan tahun. Apa yang sedang terjadi? Petik 2 Petik 2 Di dalam kota suci, banyak sekali anggota suku hilang yang mengangkat kepala mereka dan memandangi awan kelabuh di langit. Hati mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Saintes Elis, Atos, dan yang lainnya yang berkumpul di luar kuil Partenon juga bingung. Bang! Kilatan petir berwarna merah setebal ember turun dari awan gelap dan menghantam puncak kuil Partenon. Atos, Elis, dan yang lainnya terkejut melihat kuil Partenon yang sangat besar bergetar hebat di bawah pengaruh petir merah. Bang! Kuil Partenon yang megah tiba-tiba runtuh. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari permukaan candi. Tempat candi itu berdiri seketika berubah menjadi reruntuhan. Debu memenuhi udara dan mengaburkan pandangan semua orang. Kuil Partenon telah dihancurkan. Ini, ini, Elis sepertinya telah kehilangan jiwanya ketika dia melihat reruntuhan kuil Partenon. Bang! Sambaran petir lain yang bahkan lebih kuat jatuh dari kedalaman awan gelap dan menghantam reruntuhan. Ini sebenarnya menciptakan lubang besar di reruntuhan. Gempa susulan menyebar, segera memaksa Atos dan yang lainnya mundur selusin langkah tanpa sadar. Petir yang sangat kuat. Hanya satu sambaran petir saja sudah cukup untuk menghancurkan kuil. Mengerikan sekali. Mata Atos membelalak. Dia menatap reruntuhan kuil dengan takjub. Dia mungkin seorang prajurit emas, dan dagingnya sangat keras, tapi dia pasti sudah mati jika dia tersambar petir. Bagus! Sekali lagi, apa gunanya satu sambaran petir? Ayo makan lagi! Sebuah suara yang jelas keluar dari kedalaman reruntuhan. Segera setelah itu, pupil mata Atos menyusut karena dia melihat seorang pemuda berambut hitam bermata hitam dengan tombak berwarna darah di punggungnya perlahan berjalan keluar dari reruntuhan. Kaki pemuda itu tiba-tiba menginjak tanah, dan dia langsung melayang di udara. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan wajahnya dipenuhi arogansi. Apakah itu Zwa Wen? Di bawah sambaran petir tadi, orang ini tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Kekuatan tubuh fisiknya agak terlalu abnormal. Atos sedikit tercengang saat dia melihat pemuda tanpa cedera di langit. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa kuatnya kekuatan yang terkandung dalam tubuh pemuda yang tampak kurus dan lemah ini. Bang Bang! Pada saat yang sama, di awan gelap seperti naga hitam yang tinggi di langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya seperti ular piton, berputar dan berputar di dalam awan gelap. Kelihatannya sangat menakutkan. Dengan dua suara guntur yang keras, dua sambaran petir setebal ember lainnya jatuh, langsung menyambar tubuh Zwa Wen. Di kejauhan, Zwa Wen membuat gerakan meraih di udara dengan tangan kanannya dan benar-benar meraih dua petir yang sangat menakutkan itu dengan tangan kosong. Dia bahkan dengan santai melambaikannya di telapak tangannya seolah-olah itu mainan. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan langsung memusnahkan kedua petir itu. Ini, orang ini menangkap petir dengan tangan kosong dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan mempermainkannya seolah-olah itu mainan. Orang aneh macam apa orang ini. Bahkan prajurit legendaris pun tidak akan bisa menangkap petir dengan tangan kosong seperti orang ini, bukan. Atos bergumam pada dirinya sendiri sambil bibirnya bergetar. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. 423. Kesengsaraan Guntur Darah Setelah keheningan yang lama, seluruh kota suci tiba-tiba menjadi gempar. Semua anggota suku vestigial menatap kosong ke langit. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia sebenarnya bisa menangkap petir dengan tangan kosong. Tubuh seperti apa yang dia perlukan untuk melakukan itu? Hanya prajurit tingkat legendaris yang bisa menahan petir dengan tubuhnya. Orang ini pastilah seorang prajurit legendaris. Sejak hilangnya Lord Aras, ini adalah prajurit legendaris pertama dalam ribuan tahun. Ya, orang ini pastilah seorang prajurit legendaris. Karena dia bisa mencapai level prajurit legendaris, orang ini adalah penguasa kota suci yang sebenarnya. Atos hanyalah prajurit emas. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk terus menjadi penguasa kota suci? Di tengah keributan, anggota suku vestigial yang tak terhitung jumlahnya di kota suci berlutut dengan penuh semangat. Mereka menatap sosok yang bermandikan darah guntur dengan penuh hormat. Menurut legenda pulau batu pasir, setiap kali prajurit legendaris muncul, pasti akan mendorong suku vestigial ke puncak. Justru karena legenda inilah anggota suku vestigial begitu bersemangat ketika Zuawan menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan prajurit legendaris. Ini karena prajurit legendaris mewakili harapan suku vestigial. Atos, yang berada tidak jauh dari reruntuhan, juga memperhatikan anggota suku vestigial berlutut di sekelilingnya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit jelek, tapi dia tidak bisa marah. Bagaimanapun, Zuawan adalah penguasa sebenarnya pulau batu pasir saat ini. Dia mengendalikan kehidupan semua anggota suku vestigial, termasuk dirinya sendiri. Bahkan dia tidak akan berani untuk tidak menghormati Zuawan. Aku ingin tahu kapan Dewa Waba ini, Zuawan, akan meninggalkan pulau batu pasir. Selama orang ini tidak meninggalkan pulau batu pasir, aku, Atos, tidak akan memiliki hari yang damai. Atos menghela nafas tak berdaya. Sekarang, dia tidak sabar menunggu Zuawan pergi secepat mungkin. Ini adalah kesengsaraan guntur darah. Di sisi lain reruntuhan, Gusin dan Hu Huying berdiri dengan kepala terangkat. Mereka menatap awan gelap di langit yang terus-menerus mengeluarkan guntur darah. Gusin berkata dengan ekspresi kaget. Apa yang sedang terjadi? Dikatakan bahwa kesengsaraan guntur darah adalah kesengsaraan umum di antara tiga kesengsaraan surgawi. Saudara Zuo baru saja mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Mengapa surga mengirimkan kesengsaraan yang begitu dahsyat? Hu Huying mengerutkan kening saat dia mengenali kesengsaraan guntur darah di awan gelap. Mendesah. Dikatakan bahwa banyak jenius mengerikan dengan bakat tiada taraf akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang sangat mengerikan ketika menerobos ke alam kaisar tertinggi. Adapun bakat saudara Zuo, bukan berarti kita tidak mengetahuinya. Dia sudah setara dengan generasi muda dari lima negara adidaya. Wajar jika kesengsaraannya lebih mengerikan daripada kesengsaraan pada umumnya. Saya hanya khawatir jika saudara Zuo dapat menahan kesengsaraan petir darah ini. Wajah Gusin penuh kekhawatiran. Meskipun mereka berdua ingin membantu Zuo, mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan mampu menahan bahkan satu pun guntur darah. Mereka akan berubah menjadi abu oleh guntur darah yang mengerikan. Kekuatan saudara Zuo jauh melampaui imajinasi kita. Selain itu, dia mungkin memiliki banyak kartu truf yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Karena saudara Zuo memilih untuk menerobos saat ini, dia harus sangat percaya diri dalam mengatasi kesengsaraan surgawi kedua. Kami tidak perlu terlalu khawatir. Hu Ying berkata sambil tersenyum, sangat percaya diri pada Zuo. Itu benar. Gusin menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia melihat dengan serius pada kesengsaraan guntur darah yang menakutkan di langit. Mereka sudah lama mengenal Zuo, tetapi mereka belum pernah melihat Zuo melakukan apapun yang dia tidak yakini. Ledakan. 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 Awan hitam seperti naga hampir menyelimuti seluruh kota suci. Saat ini, kota suci jauh lebih gelap dari sebelumnya. Guntur darah melintasi awan gelap dari waktu ke waktu, mewarnai kota suci yang gelap menjadi merah darah yang menyedihkan. Kilatan demi sambaran petir darah yang menakutkan terus-menerus melesat keluar dari awan gelap dan dengan keras meledakkan sosok arogan yang melayang di udara. Zuo Wen tidak menolak satupun sambaran petir. Tangannya seperti ular yang lincah saat mereka dengan cepat memblokir petir darah yang menimbulkan kekacauan. Tubuh fisiknya yang kuat membuatnya tidak takut sama sekali dengan sambaran petir darah yang menakutkan. Ini sudah gelombang kelima. Kekuatan kesengsaraan petir darah sangat kuat. Bahkan dengan tubuh fisikku saat ini, itu bisa membuat tanganku mati rasa. Dengan sapuan tangannya, dia merobek tiga guntur darah. Ekspresi Zuo menjadi serius. Dia tidak asing dengan kesengsaraan petir darah. Biasanya, kesengsaraan petir darah hanya akan muncul pada tahap ketiga kesengsaraan langit dan bumi. Namun, kesengsaraan langit dan bumi telah menurunkan kesengsaraan langit dan bumi ini. Jelas sekali, surga percaya bahwa kekuatan Zuo tidak lebih lemah dari alam kaisar tertinggi tahap kedua. Kesengsaraan petir darah dibagi menjadi sepuluh gelombang, dan masing-masing gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Ini hanya gelombang kelima, tapi sudah membuat tubuhku mati rasa. Sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Zuo menyeringai. Kulitnya berubah warna menjadi seperti kaca. Dia menggunakan teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-6. Zuo sengaja tidak menggunakan teknik tempering tubuh batu giyok untuk menahan kesengsaraan petir darah. Lagi pula, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik tempering tubuh batu giyok, kekuatan fisik Zuo masih jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Tidak terlalu sulit baginya untuk menahan beberapa gelombang pertama kesengsaraan petir darah. Namun, setelah gelombang kelima, Zuo telah mencapai batasnya. Ledakan. Pada saat ini, 10 petir darah tebal jatuh dari awan gelap pada saat yang bersamaan. Mereka langsung terjalin menjadi jaring besar berdarah di kehampaan dan menyelubungi kepala Zuo. Kamu punya beberapa keterampilan. Blut lightning sebenarnya bisa terwujud. Biarkan aku menghancurkanmu secara langsung. Dengan raungan yang panjang, lengan kanan Zuo, yang ditutupi dengan kilau kaca, tiba-tiba meraung. Udara bergetar dan bersiul, dan langsung mengenai jaring yang berdarah. Suara mendesing. Jaring berdarah yang dibentuk oleh blut lightning membombardir tubuh Zuo. Rasanya seperti menggaruk yang gatal. Tubuh Zuo tidak rusak sama sekali. Di reruntuhan, Gu Xin dan Hu Hu Ying melihat Zuo dengan mudah selamat dari gelombang ke-6 kesengsaraan petir darah. Kekhawatiran di wajah mereka semakin memudar. Kekuatan tubuh fisik Zuo agak di luar dugaan mereka. Ledakan. Gelombang ke-7, gelombang ke-8, gelombang ke-9. Meskipun tiga gelombang petir darah berikutnya masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya, Zuo mengandalkan kekuatan tubuhnya dan kemampuan pemulihan abnormal tubuhnya untuk menahannya secara paksa. Hal ini membuat Gu Xin dan Hu Hu Ying merasa lebih lega. Dikatakan bahwa kekuatan gelombang terakhir kesengsaraan petir darah jauh lebih kuat daripada gabungan sembilan gelombang sebelumnya. Saya ingin tahu apakah saudara Zuo dapat menahan gelombang terakhir kesengsaraan petir darah. Tidak lama setelah gelombang ke-9 kesengsaraan petir darah berakhir, Gu Xin dan Hu Hu Ying terkejut saat mengetahui bahwa awan gelap di kehampaan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura ini jauh lebih menakutkan daripada sembilan gelombang kesengsaraan petir darah sebelumnya. Mereka tahu bahwa kekuatan gelombang terakhir kesengsaraan petir darah kemungkinan besar sangat menakutkan. Suara mendesing. Di dalam awan gelap yang tebal, sambaran petir darah yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat samar-samar, seolah-olah ada ular piton darah yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam awan gelap. Selain itu, jumlah sambaran petir darah yang terjadi di dalam awan gelap jauh lebih banyak daripada gelombang sebelumnya. Bahkan Zuo, yang melayang di udara, terlihat serius. Dia juga mempunyai firasat bahwa gelombang terakhir kesengsaraan petir darah pasti akan jauh lebih menakutkan daripada gelombang sebelumnya. Ledakan. Di tengah awan gelap, saat ini, mereka secara bertahap turun secara spiral, membentuk corong hitam terbalik yang spektakuler antara langit dan bumi. Petir darah yang sangat besar, setebal beberapa kaki, jatuh dari mulut corong. Blut lightning yang panjangnya beberapa kaki. Konsep macam apa ini? Jika blut lightning ini menyambar, segala sesuatu dalam radius beberapa kaki akan musnah. Boom, boom. Ledakan. Petir darah besar membentang melintasi langit dan bumi, seolah-olah itu telah berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah yang sangat aneh pada saat ini. Saat itu muncul, awan gelap yang sangat besar mulai mendidih. Kilatan petir darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari awan gelap dan melingkari petir darah yang sangat besar itu. Dalam sekejap, petir darah raksasa yang melintasi langit dan bumi menjadi berkali-kali lipat lebih tebal. Saat ia mengembang, petir darah terus berubah, dan pada akhirnya, ia berubah menjadi naga petir darah yang panjangnya ratusan meter. Naga petir darah sangatlah besar. Dari kepala hingga ekornya, panjangnya ribuan kaki. Tubuhnya yang besar dapat menyelimuti kota suci sepenuhnya. Astaga, benda apa ini? Apakah itu naga? Ini sangat besar. Terlalu menakutkan. Naga petir darah ini sebenarnya dibentuk murni oleh petir darah. Tubuhnya sendiri sebanding dengan kota suci. Aku khawatir naga ini bisa langsung menghancurkan kota suci dengan sedikit jentikan ekornya. Apakah Tuhan itu akan menghadapi binatang sebesar itu sendirian? Naga ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan manusia sama sekali. Bahkan prajurit tingkat legendaris pun tidak bisa melakukannya. Di kota suci, banyak sekali anggota klan yang hilang menatap ke arah naga petir raksasa berwarna merah darah yang ada di kehampaan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah ketakutan bawaan yang dimiliki manusia terhadap kekuatan alam. Itu adalah sesuatu yang mereka miliki sejak lahir. Sepertinya Zuawan telah melakukan terlalu banyak dosa dan tersambar petir. Dengan naga yang begitu kuat, aku khawatir Zuawan pasti akan mati. Atos sangat sombong saat ini. Zuawan menjadi penguasa pulau batu pasir berdampak besar pada dirinya, mantan penguasa kota suci. Meskipun Zuawan telah menjelaskan bahwa dia tidak akan tinggal lama di pulau batu pasir, Atos masih menolak Zuawan. Tentu saja, dengan status Zuawan, dia secara alami tidak akan menunjukkan perasaan penolakan di wajahnya. Di atas reruntuhan, wajah Gusin dan Hu Wuying menjadi tidak sedap dipandang. Kekuatan gelombang terakhir kesengsaraan petir darah telah melampaui ekspektasi mereka. Naga petir merah darah di langit tidak lebih lemah dari kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua biasa. Mungkin bahkan kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua tidak akan mampu melawan naga petir berwarna merah darah. Saudara Zuo, kamu harus selamat dari gelombang terakhir kesengsaraan petir darah ini. Gusin dan Hu Wuying hanya bisa berdoa dalam hati. Mengaum. Begitu naga petir darah terbentuk, ia meraum ke langit. Segera, blood lightning yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk kumpulan besar blood lightning kecil yang meresap kemana-mana. Dengan lambayan tangan kanannya, Zuo Wan merobek blood lightning yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Matanya serius saat dia melihat naga petir darah besar di depannya. Kekuatan gelombang terakhir kesengsaraan petir darah telah melampaui ekspektasinya. Aku ingin melihat apakah naga guntur merah ini lebih kuat atau api merahku lebih kuat. 424 Gemuruh Api darah yang aneh dan kuat berkedip-kedip di dalam garis darah seperti cahaya yang mengalir. Suhu dalam jarak beberapa ratus kaki di sekitar Zuo Wan meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Seolah-olah udara pun mundur dari suhu ini. Gelombang terakhir bencana petir darah. Biarkan aku melihat betapa hebatnya gelombang ini. Kaki Zuo Wan melangkah ringan di udara, dan nyala api berdarah yang aneh keluar dari kakinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi panah berdarah, dan dia benar-benar menembak langsung ke arah naga petir besar berwarna darah di kejauhan, tampak seperti dia mempertaruhkan nyawanya. Mengaum Naga guntur darah juga memperhatikan sosok kecil Zuo Wan. Ia meraung ke arah Zuo Wan, dan ekor raksasanya, yang tampak seperti pilar yang dapat menopang langit, menyapu kehampaan. Itu seperti cambuk raksasa yang membawa naga guntur darah, langsung mengenai prajurit manusia yang mencoba memprovokasinya. Zuo Wan adalah daging mati. Kekuatan ekor naga petir berwarna darah sangat menggemparkan. Bahkan seorang pejuang legendaris pun mungkin tidak dapat memblokirnya. Hehehe, sungguh orang yang terlalu percaya diri. Bagaimana mungkin manusia bisa menghalangi kekuatan surgawi seperti itu? Saat Atos melihat pemandangan ini di langit, senyuman mengejek muncul di wajahnya. Terutama saat naga petir merah mengayunkan ekornya, senyuman ini benar-benar mekar di wajahnya. Dia bisa merasakan aura naga petir berwarna darah itu sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat daripada penguasa dunia bawah yang menakutkan di tempat latihan. Bahkan jika penguasa dunia bawah ada di sini, dia tidak akan mampu memblokir ekor naga petir berwarna darah, apalagi Zuo Wan. Namun, pemandangan yang tak terbayangkan dengan cepat muncul di langit. Zuo Wan, yang dikelilingi oleh api berwarna merah darah, menghentakkan kakinya dan mengulurkan tangan kanannya ke udara. Gelombang api liar berwarna merah darah melonjak dari tangan kanannya. Api berwarna merah darah terus mengembun di udara, akhirnya berubah menjadi tangan berwarna merah darah yang panjangnya beberapa puluh kaki. Bang! Tangan besar Zuo Wan yang berdarah mengepal di udara. Ia langsung menangkap ekor besar naga petir berwarna darah. Segera, otot-otot di tangan kanan Zuo Wan membengkak. Pembuluh darah hijau menonjol saat dia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Naga petir berwarna darah terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Melangkah di udara, Zuo Wan sekali lagi berubah menjadi panah darah dan langsung tiba di atas naga petir merah. Tangan kirinya juga berubah menjadi tangan merah besar dengan dukungan api merah. Tangan kiri Zuo Wan meraih kepala naga guntur merah, dan tangan kanannya berubah menjadi langit yang penuh bayangan tinju. Dia meninju naga guntur merah, dan suara tinjunya yang mengenai daging bergema di seluruh dunia. Orang ini, langsung melemparkan naga petir berwarna merah darah itu. Naga petir berwarna merah darah itu panjangnya beberapa ratus meter, dan auranya bahkan lebih menakutkan daripada milik Raja Neterward. Namun, itu dibuang begitu saja oleh anak ini. Terlebih lagi, dia bahkan memukulinya berkali-kali. Ini. Senyuman di wajah atas membeku, dan pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Dia menatap kosong pada sosok yang dikelilingi oleh api merah tak berujung di udara, langsung menghajar naga petir berwarna merah darah yang mendominasi itu sampai mati. Sudut mata atas bergerak-gerak saat dia menatap pemandangan ini, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah berani menunjukkan ketidakpuasan terhadap Zuawan lagi. Zuawan hanyalah orang mesum dan gila. Dia tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti dia. Atas bukan satu-satunya yang terpana. Anggota klan terbengkalai yang tak terhitung jumlahnya di kota suci juga tercengang. Bahkan anggota klan terbengkalai yang lebih lemah pun dapat dengan jelas merasakan kekuatan naga petir berwarna merah darah. Auranya bahkan lebih mengerikan daripada aura Raja Neraka, yang pernah membuat kekacauan di Pulau Batu Pasir. Pada saat ini, naga petir berwarna merah darah yang bahkan lebih menakutkan dari Raja Neterward sebenarnya telah dikalahkan hingga menyerah oleh seorang pemuda. Seberapa kuatkah pemuda ini? Sebagai gelombang paling kuat dari kesengsaraan petir darah, naga petir berwarna merah darah masih sangat kuat. Bahkan seorang kultifator realem kaisar tertinggi roda kedua awal akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Sayangnya, naga petir berwarna merah darah telah bertemu Zuawan. Bagaimanapun, Zuawan telah memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Neterward ketika dia masih menjadi kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Sekarang Zuawan telah mengatasi kesengsaraan langit dan bumi, dia telah langsung maju ke puncak alam kaisar tertinggi roda pertama. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan saat dia masih menjadi kultifator realem kaisar tertinggi setengah langkah. Jika Zuawan bertemu dengan penguasa dunia bawah lagi, dia hanya perlu satu gerakan untuk membunuh penguasa dunia bawah. Bahkan jika tubuh asli penguasa dunia bawah turun, Zuawan tidak takut sama sekali. Naga petir berwarna merah darah hanya sedikit lebih kuat dari Raja Neterward. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, dia benar-benar bisa menekan naga petir berwarna merah darah. Gemuruh. Gemuruh. Ekspresi Zuawan sangat dingin. Tinjunya menghujani kepala besar naga petir berwarna merah darah itu seperti badai. Setiap pukulan mengirimkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan naga petir berwarna merah darah itu melolong dengan sedih. Kesengsaraan petir darah. Akhir ini. Dengan raungan rendah, api berdarah di tangan kanan Zuawan tampak membesar dua kali lipat. Itu membombardir ruang di antara alis naga petir berwarna darah itu. Seperti tombak, langsung masuk di antara alis naga. Aduh. Naga petir berwarna merah darah meratap saat tubuh besarnya runtuh sedikit demi sedikit. Itu berubah menjadi sambaran petir darah dan menghilang ke udara. Pada saat yang sama, aura dalam tubuh Zuawan meningkat lapis demi lapis. Akhirnya, ia mencapai puncaknya dan melonjak dengan hebat. Aura kuat menyebar ke seluruh langit dan bumi tanpa batas. Seolah-olah langit dan bumi berhenti pada saat ini. Dia menerobos. Saudara Zuo telah berhasil menembus roda kedua alam kaisar tertinggi. Gusin dan Hu Wuying berseru penuh semangat saat mata mereka berbinar. Di langit, Zuawan dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Busur cahaya berbentuk bulan sabit keluar dari ujung jarinya. Itu menembus ruang angkasa dan meledak ke gunung besar tidak jauh dari kota suci. Gemuruh. Semua anggota klan hilang di kota suci terkejut saat mengetahui bahwa gunung besar di kejauhan telah runtuh sedikit demi sedikit karena serangan biasa Zuawan. Itu runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan roda kedua dari alam kaisar tertinggi sebenarnya jauh lebih kuat daripada roda pertama. Kekuatanku dua kali lebih kuat dari sebelum aku melakukan terobosan. Jejak kegembiraan muncul di mata Zuawan saat dia melihat gunung yang runtuh di kejauhan. Setelah menerobos ke roda kedua alam kaisar tertinggi, Zuawan menemukan bahwa kendalinya atas kekuatan langit dan bumi telah meningkat pesat. Sekarang, serangan biasa darinya sebenarnya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator roda pertama. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa setelah menerobos roda kedua alam kaisar tertinggi, energi asal dalam dantiannya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi di dantiannya telah berubah menjadi sepasang roda gigi hitam yang berputar. Saat roda giginya berputar, kekuatan langit dan bumi di dantiannya melonjak seperti gelombang. Apa ini? Jejak raguan muncul di wajah Zuawan saat dia merasakan sepasang roda gigi hitam di dantiannya. Dia ingat ketika dia berada di roda pertama alam kaisar tertinggi, tidak ada roda gigi hitam di dantiannya. Sekarang setelah dia menerobos ke roda kedua alam kaisar tertinggi, sepasang tiba-tiba muncul. Ini adalah roda asal, simbol dari seorang penggarap alam kaisar tertinggi. Origen Wells selalu muncul berpasangan. Ketika mereka berputar bersama, mereka perlahan-lahan dapat meningkatkan kualitas kekuatan langit dan bumi, menjadikannya lebih murni. Justru karena roda asal tidak muncul dengan sendirinya, maka dantian Anda tidak mengalami kelainan apapun saat Anda berada di roda pertama alam kaisar tertinggi. Suara Xiao Hei perlahan terdengar. Origen Wells tidak bisa muncul dengan sendirinya. Itu sungguh aneh. Zuawan mengungkapkan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Origen Wells. Roda asal berbentuk seperti roda gigi. Mereka perlu berinteraksi satu sama lain agar bisa berputar. Roda asal saja tidak akan berputar, jadi tidak ada gunanya jika muncul di dantianmu. Xiao Hei menjelaskan. Lagi pula, kemunculan roda asal berarti tiga jiwa pelindung di lautan kesadaranmu memiliki kemampuan untuk terwujud. Namun, dengan kekuatan Anda saat ini, jiwa pelindung akan semakin tidak membantu Anda. Raja Naga ini tidak terlalu menyarankanmu untuk mewujudkan jiwa pelindung. Mendengar ini, Zuawan tersenyum pahit. Dia sudah memiliki tiga jiwa pelindung. Dulu ketika dia berada di keluarga Zuo, dia bisa dikatakan sangat jenius. Namun, jiwa armor sembilan pedang dan jiwa armor raksasa telah diperoleh Zuawan dari penjaga keluarga menggunakan pil esensi darah. Kualitas mereka sangat rendah. Ketika kekuatan Zuawan telah mencapai alam raja manusia, penguatan jiwa pelindung padanya hampir dapat diabaikan. Sekarang setelah dia mencapai roda kedua dari alam kaisar tertinggi, dia memiliki kualifikasi untuk mewujudkan jiwa pelindung. Namun, dia tahu bahwa karena kualitas jiwa armornya tidak tinggi, bahkan jika itu terwujud, mereka mungkin tidak akan sebaik serangan biasa darinya. Terlepas dari jiwa armor kuali giyok, jiwa armor sembilan pedang dan jiwa armor raksasa memberiku amplifikasi yang terlalu sedikit. Sebaiknya aku tidak menggunakannya. Adapun jiwa armor kuali giyok, selain nagaki yang tidak dapat diekstraksi, pada dasarnya digunakan untuk membantu dalam alkimia. Ini tidak berguna bagi saya seperti sebelumnya. Saat ini, Zuawan juga sedikit ragu-ragu. Perwujudan jiwa armor sebenarnya cukup menggoda baginya. Lagi pula, saat Tyron Blood dan Aoki bertarung, jiwa armor yang dilepaskan memang sangat kuat. Namun, keduanya adalah ahli top, dan jiwa pelindung di tubuh mereka adalah eksistensi yang unggul. Jiwa pelindung yang terwujud sangat berguna bahkan di alam empat yang mulia. Namun, jiwa armornya terlalu lemah. Tidak perlu. Jiwa armor di tubuhku terlalu lemah. Bahkan jika itu terwujud, itu tidak akan banyak berguna bagiku. Tidak perlu membuang energi untuk itu. Pada akhirnya, Zuawan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Hei hei, Anda memiliki simbol suci api es dan simbol suci angin guntur. Jiwa pelindung memang tidak berguna bagimu. Karena tidak ada gunanya, kamu tidak seharusnya menentang aku melahapnya, kan? Xiao Hei tiba-tiba menunjukkan senyuman sedih dan menggosok tangannya. Mendengar itu, Zuawan terdiam. Pantas saja Xiao Hei tidak menyarankan dia untuk mewujudkan jiwa armor. Ternyata dia ingin melahap jiwa armor di lautan kesadarannya. Baiklah, anggap saja sebagai hadiah atas bantuan Anda selama beberapa tahun terakhir. Namun, jiwa armor Kuali Giok sangat penting bagiku. Anda tidak boleh melahap jiwa armor Kuali Giok. Jiwa armor sembilan pedang dan jiwa armor raksasa awalnya diperoleh melalui cara eksternal. Tentu saja, Zuawan tidak mempedulikan mereka. Namun, dia tidak bisa memberikan jiwa armor Kuali Giok kepada Xiao Hei. Bagaimanapun, Zuawan datang ke benua Sky Armor karena Jade Cauldron. Mungkin itu berisi cara untuk kembali. Tentu saja, Zuawan tidak bisa mengabaikannya. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuh Jade Cauldron Armor Sol. Bahkan jika kamu ingin aku menyentuhnya, aku tidak akan menyentuhnya. 425. Kenaikan. Pulau Batu Pasir. Astaga. 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 Gusin dan Hu Wuying melangkah di udara dan tiba di samping Zuawan, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Saudara Zuo, selamat. Anda telah menembus roda kedua kesengsaraan langit dan bumi. Mulai sekarang, Anda akan menjadi kaisar terhebat roda kedua. Dengan wilayah Anda saat ini, Anda dapat menduduki peringkat di antara pakar terbaik di seluruh kabupaten mungkin. Keduanya mengucapkan selamat kepadanya dengan penuh semangat. Zuawan tersenyum tipis. Dengan lambayan tangan kanannya, boneka roh terbalik, yang tidak jauh darinya, langsung muncul di belakangnya dengan tatapan patuh. Aku sudah membuat kalian berdua menunggu. Karena aku juga telah menerobos ke alam kaisar terhebat roda dua, ayo berangkat ke lantai dua menara vitalitas. Zuawan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, mata Gusin dan Hu Wuying bersinar dengan sedikit antisipasi. Lantai dua menara vitalitas. Dalam pertempuran menara vitalitas sebelumnya, tidak ada prajurit dari kota tingkat rendah yang berhasil memasukinya. Ratan Armor City mereka adalah tim pertama dari kota tingkat rendah yang memasuki lantai dua dalam sejarah. Saat dia berbicara, Zuawan diam-diam mengerahkan kekuatan hati ungu kehitaman di tubuhnya. Ia bisa merasakan denyut jantung ungu kehitaman dan asal-muasal pulau batu pasir berasal dari sumber yang sama. Selama dia mengeluarkan perintah kepada hati ungu kehitaman, asal-muasal pulau batu pasir tidak akan membangkang. Gemuruh. Dalam sekejap, pulau batu pasir yang besar mulai bergetar hebat. Getaran seperti ini tidak naik turun, tapi ke kiri dan ke kanan. Pada saat yang sama, semua makhluk hidup di pulau batu pasir merasakan gemetar dan terlihat ketakutan. Beberapa anggota klan hilang yang pemalu bahkan tergeletak di tanah dan gemetar. Bangkitlah untukku. Zuawan tiba-tiba berteriak. Jantung ungu kehitaman di tubuhnya berdenyut dengan cepat, melepaskan energi ungu kehitaman untuk mengontrol asal-muasal pulau batu pasir, membuatnya melakukan hal yang sesuai. Gemuruh. Ada lagi gempa yang mengguncang bumi. Segera, pulau batu pasir yang sangat besar itu muncul dari lautan tak berujung dan perlahan melayang ke udara. Pada saat ini, guncangan hebat juga berhenti. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya kita sedang bangkit. Ketakutan di wajah orang-orang yang berkabung yang tak terhitung jumlahnya di kota suci berangsur-angsur memudar setelah gemetar berhenti. Namun, mereka segera merasa ada yang tidak beres karena mereka merasakan kenaikan. Itu tidak benar. Kami jelas masih berada di kota suci, jadi bagaimana bisa bangkit? Itu pasti hanya ilusi. Kamu salah. Kita memang sedang bangkit. Lebih tepatnya, seluruh pulau sedang naik. Begitu kata-kata ini keluar, banyaklan pribumi di kota suci menjadi gempar. Meskipun mereka sangat skeptis terhadap spekulasi ini, ketika mereka melihat angsa di langit perlahan turun, mereka tahu bahwa Pulau Batu Pasir memang terus naik. Mengabaikan keributan di kota suci, kelompok tiga orang Zuawan duduk di puncak kota suci, menatap langit biru yang perlahan mendekat, hati mereka penuh antisipasi dan kegembiraan. Adapun Pulau Batu Pasir, Zuawan tahu bahwa setelah mereka bertiga mencapai Menara Vitalitas Tingkat Kedua, Pulau Batu Pasir akan kembali ke lautan tak berujung. Oleh karena itu, dia tidak mengkhawatirkan masa depan Pulau Batu Pasir. Pulau Batu Pasir naik semakin cepat, hampir mencapai kecepatan suara. Cincin gas terbentuk di sekitar Pulau Batu Pasir, dan ledakan yang memekakan telinga datang dari luar pulau. Sangat menakutkan. Ledakan. Kecepatan Pulau Batu Pasir hampir mencapai batasnya. Itu langsung merobek kehampaan dan menghilang kelautan tak berujung. Ini adalah sungai yang gelap, dalam dan luas, bahkan penuh dengan bau kematian. Di sungai ini ada langit berbintang yang indah dengan kelap-kelip bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sebuah lubang tiba-tiba robek di sungai yang gelap, dan sebuah pulau besar muncul. Ia memasuki sungai besar yang gelap ini dan mulai hanyut bersama ombak. Apakah ini menara vitalitas tingkat kedua? Suasananya tidak terlihat terlalu bagus. Melihat sungai yang gelap dan langit berbintang yang luas, kelompok tiga orang Zouan penuh rasa ingin tahu. Pemandangan unik menara vitalitas tingkat kedua membuat mata mereka berbinar. Aku ingin tahu di mana ujung sungai yang gelap ini. Zouan sedikit mengernyit. Dia baru saja mengetahui bahwa sungai gelap ini sangat jauh, dan dia tidak dapat melihat ujungnya. Bang! Setelah guncangan hebat, pulau batu pasir yang besar berhenti di depan sebuah pulau tandus. Di depan pulau tandus ini, ada penghalang yang tampak kokoh. Penghalang inilah yang menghalangi pergerakan pulau batu pasir. Sepertinya kita hanya bisa memasuki pulau kecil ini. Merasakan penghalang di depan mereka, kelompok tiga orang Zouan tahu bahwa pulau batu pasir tidak bisa lagi bergerak maju. Mereka bertiga saling memandang, dan dalam sekejap, mereka langsung bergegas ke pulau kecil. Setelah kepergian kelompok Zouan, pulau batu pasir sepertinya tertarik pada sesuatu. Tiba-tiba ia melompat dan langsung merobek ruang di depan kelompok Zouan, menghilang dari sungai yang gelap. Jelas, itu telah kembali ke menara vitalitas tingkat pertama. Pulau Ascension di menara vitalitas tingkat pertama sungguh misterius. Pulau ini sebenarnya bisa langsung merobek ruang di menara vitalitas. Kalian harus tahu kalau penghalang spasial di menara vitalitas berkali-kali lipat lebih kuat dari dunia luar. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku tidak bisa menembus ruang. Zouan menggelengkan kepalanya dan tertawa saat dia melihat pulau batu pasir pergi. Gusin dan Hu Wuying keduanya mengangguk setuju. Kita harus tahu bahwa di dunia luar, sangat mudah bagi seorang penggarap alam kaisar terhebat untuk merobek ruang, tetapi di menara vitalitas, pada dasarnya mustahil bagi seorang penggarap alam kaisar terhebat untuk melakukannya. Pulau Tandus ini sangat kecil, dengan keliling hanya 10 mil. Dengan kekuatan kelompok Zouan, mereka hanya membutuhkan waktu sejenak untuk melakukan perjalanan dari satu sisi pulau ke sisi lainnya. Apalagi pulau ini sangat tandus. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya, dan bahkan tanah pun kering dan pecah-pecah. Zouan menduga pulau kecil ini akan runtuh kapan saja. Kita dikelilingi oleh sungai gelap yang tak berujung. Selain pulau Tandus ini, sepertinya tidak ada yang lain. Kami bahkan tidak tahu di mana kami berada saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Alis busin sedikit berkerut. Mendengar ini, Zouan dan Hu Huying menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak tahu banyak tentang menara vitalitas tingkat kedua, jadi tentu saja mereka tidak punya ide bagus. Pulau kecil ini seharusnya tidak muncul di sini tanpa alasan. Pasti ada misteri di baliknya. Mari kita telusuri pulau itu dengan cermat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Zouan berkata dengan tenang. Kata-kata saudara Zouan masuk akal. Mari kita cari pulau itu secara terpisah. Ini akan lebih efisien dengan cara ini. Gusin dan Hu Huying keduanya mengangguk setuju. Mari kita tinggalkan jejak kita satu sama lain. Pada saat itu, jika ada yang punya petunjuk, akan lebih mudah untuk menghubungi satu sama lain. Kata Zouan. Saat mereka berbicara, ketiganya meninggalkan bekas di telapak tangan masing-masing. Segera setelah itu, mereka masing-masing menuju ke arah yang berbeda dan mulai mencari semua petunjuk berguna di Pulau Tandus ini seperti pencarian karpet. Zouan memilih sisi selatan pulau. Dengan menghentakkan kakinya, dia mulai melepaskan energi mentalnya dan mulai menjelajahi sekeliling pulau. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menara vitalitas tingkat kedua diatur. Itu sebenarnya mengirim kita langsung ke Pulau Tandus, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Zouan bergumam dengan perasaan tidak puas sambil menjelajahi situasi pulau itu. Setelah mencari nilai waktu sebatang dupa, Zouan tidak menemukan apapun. Hal ini menyebabkan alis Zouan berkerut. Tidak ada petunjuk sama sekali. Mungkinkah di sungai bawah tanah yang tak berbatas ini, kita benar-benar harus mengandalkan kekuatan kita untuk menyeberangi sungai? Mata Zouan menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sungai bawah tanah di luar pulau memberi Zouan perasaan yang sangat aneh. Dia bisa merasakan ada bahaya tak diketahui yang tersembunyi di sungai bawah tanah. Jika dia benar-benar memasuki sungai bawah tanah, mungkin akan sulit baginya untuk keluar hidup-hidup. Ini adalah semacam perasaan dari dunia gaib. Nak, ada fluktuasi abnormal 100 meter di sebelah kirimu. Pergilah dan lihat. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar ini, wajah Zouan menunjukkan ekspresi berpikir. Jangkauan yang bisa dicakup oleh Divine Sense Xiaohei jauh lebih besar daripada energi mentalnya. Zouan tidak akan pernah mengabaikan nasihat Xiaohei. Memikirkan hal ini, langkah Zouan mengambil satu langkah dan langsung menyapu ke kiri. Dalam sekejap mata, sosok Zouan berada 100 meter ke kiri. Eh, itu, batu nisan. Ini adalah ruang terbuka yang tidak besar dan tidak kecil. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di ruang terbuka. Itu sangat tandus. Namun, di tengah ruang terbuka tersebut terdapat gundukan kecil. Di depan gundukan itu, ada batu nisan kecil yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Ini aneh. Pulau ini sangat tandus. Mengapa seseorang memasang batu nisan di sini? Hati Zouan dipenuhi keraguan saat dia mendekati batu nisan. Ada kata-kata di batu nisan itu. Mari kita lihat apa yang tertulis di sana. Zouan dengan cepat memperhatikan kata-kata di batu nisan. Kata-katanya sangat mendalam dan jelas. Dikatakan, batu nisan ini adalah tablet Neterward. Hanya mereka yang memiliki tablet Neterward yang memenuhi syarat untuk menyeberangi sungai Neterward. Mereka yang tidak memiliki tablet Neterward dan menyeberangi sungai tanpa izin akan dilahap oleh roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Sungai Neterward. Mungkinkah sungai bawah tanah di luar pulau disebut sungai Neterward? Melihat kata-kata di batu nisan, Zouan tiba-tiba menyadari. Dari petunjuk di batu nisan, sungai Neterward Anda sangat berbahaya. Untuk menyeberangi sungai Neterward Anda, Anda memerlukan apa yang disebut tablet Neterward? Si Ao Hei berkata dengan penuh minat. Kalau begitu, ayo kita turunkan langsung batu nisan ini. Mengangguk sedikit, Zouan maju selangkah dan langsung menurunkan batu nisan di depan gundukan itu. Anehnya, setelah dirobohkan batu nisan yang tingginya setengah dari seseorang itu langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan dan tergeletak dengan tenang di telapak tangan Zouan. Kata-kata di dalamnya telah hilang semua, hanya menyisakan satu kata besar, Neterward. Ini menarik. Tampaknya tablet Neterward ini harus menjadi kunci untuk menyeberangi sungai Neterward. Sekarang, saatnya menghubungi Gusin dan Hu Huying untuk datang dan bertemu dengan mereka. Dengan itu, Zouan mengaktifkan kekuatan Yuan di tubuhnya. Tanda yang ditinggalkan Gusin dan Hu Huying di tangannya segera menyala. Setelah mengirimkan posisi dan arahnya kepada Gusin dan Hu Huying melalui tanda, Zouan dengan hati-hati melihat tablet Neterward di tangannya. Tampilan tablet Neterward tidak berbeda dengan tablet kayu biasa. Namun, kata Neterward, yang terukir di tengah tablet menunjukkan jejak aura suram, yang membuat Zouan merasa tidak nyaman. Raja Dunia Bawah Yang Mati Suara mendesing Suara mendesing bergema dan langsung mendekati bagian belakang kepala Zouan. Hati Zouan bergetar. Dia mundur selangkah dan hembusan angin kencang melewati telinga Zouan. Dengan sedikit cubitan tangannya, pupil mata Zouan menyusut saat dia menyadari bahwa makhluk yang menyergapnya adalah belatung putih dan gemuk. Pada saat itu, belatung itu masih menggeliat di antara jari-jari Zouan. Belatung Mata Zouan dipenuhi dengan ekspresi aneh saat dia sedikit mengernyit. He he, reaksi anda cukup bagus. Anda benar-benar berhasil menghindari hewan peliharaan saya. Suara seram datang dari belakangnya, membuat tulang punggungnya merinding. Mengikuti sumber suara, dia berbalik dan melihat sesosok tubuh kurus dan panjang berdiri di atas gundukan tanah. Alasan kenapa ia disebut bambu adalah karena sosok tersebut tidak memiliki otot sama sekali. Daripada menyebutnya manusia, lebih tepat menyebutnya mayat. Mayat ini jelas baru saja digali dari gundukan tanah. Tidak ada satupun otot utuh di tubuhnya. Kalaupun ada, itu hanyalah daging busuk. Bahkan ada belatung putih yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di daging busuk. Pemandangan yang sangat menjijikan. Pof! Dengan remasan tangan kanannya, Zouan langsung meremukkan belatung di antara jari-jarinya. Dia memandangi mayat di depannya dengan tenang dan berkata, Apakah kamu hidup atau mati? Atau kamu adalah mayat hidup? Mayat ini jelas sedikit terkejut dengan reaksi tenang Zouan. Penampilannya bisa dibilang sangat menjijikan dan menakutkan. Bahkan beberapa pejuang yang kuat akan sedikit banyak memperlihatkan ekspresi aneh ketika mereka melihatnya untuk pertama kali. Namun, pemuda berpenampilan biasa di depannya ini sangat tenang dari awal hingga akhir. Hal ini membuat mayat tersebut agak mencurigakan. Namaku adalah Raja Dunia Bawah Mati. Aku adalah penguasa sungai Styx yang tak ada habisnya ini. Nak, jika kau tidak ingin mati, berlututlah dan mohon ampun. Juga, dengan patuh persembahkan setengah sari darahmu sebagai hadiah untukku. Jika esensi darah di tubuh Anda dapat memuaskan Tuhan ini, mungkin Tuhan ini akan senang dan melepaskan Anda. Mayat bernama Undead Underworld King ini tertawa dengan kejam. Tingkat tawanya sebanding dengan Xiao Hei, menyebabkan Zouan mengerutkan kening lagi. Oh, lalu tahukah Anda cara menggunakan tablet Neterworld ini? Tablet Neterworld ini diambil dari kuburmu. Anda harus tahu kegunaannya. Zouan menganggup dengan serius, memegang tablet Neterworld di tangannya dan bertanya. Raja Dunia Bawah yang abadi mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Jejak arogansi muncul di wajahnya yang setengah busuk saat dia berkata, tablet Dunia Bawah adalah batu nisan raja ini. Raja ini secara alami mengetahui kegunaannya. Namun, mengapa aku harus memberitahumu? Kecuali Anda menggunakan setengah dari esensi darah Anda. Melihat Raja Dunia Bawah yang abadi memperlihatkan ekspresi bangga, sudut mata Zouan bergerak-gerak. Wajah yang tidak bisa lagi disebut wajah ini ternyata mampu membuat ekspresi yang begitu sulit. Benar-benar sulit bagi Raja Dunia Bawah Tanah yang abadi ini untuk membuat ekspresi yang sulit seperti itu. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu mengatakannya. Sambil menggelengkan kepalanya, mata Zouan menjadi dingin. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Undead Underworld King. Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Karena kamu tidak mau mendengarkan saranku, kamu bisa mati. Wajah busuk Raja Dunia Bawah Tanah Mati dipenuhi dengan kedengkian, menyebabkan Raja Dunia Bawah Tanah Mati Raja Dunia Bawah terlihat semakin menakutkan. Gemuruh. Saat dia berbicara, Raja Dunia Bawah yang abadi juga melayangkan pukulan dengan lengan kurusnya. Lengan yang terlihat lemah itu justru menyebabkan udara berputar kemanapun ia melewatinya. Suara mendesing terdengar saat ia merobek udara. Kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan di udara. Segera setelah itu, gelombang-gelombang udara melonjak. Setelah itu, tanah di sekitar keduanya mulai retak sedikit demi sedikit. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar melayang di udara. Udara sepertinya sudah memadat saat ini. Deng-deng-deng. Keduanya mundur sepuluh langkah pada saat bersamaan. Mereka saling berhadapan dari jarak sepuluh meter. Kekuatanmu tidak lemah. Kamu benar-benar bisa memaksaku mundur sepuluh langkah. Raja dunia bawah yang abadi sedikit mengernyit. Kekuatan Zhuowen agak melebihi imajinasinya. Zhuowen sebenarnya setara dengannya. Raja dunia bawah yang mati adalah penguasa bagian sungai Neter ini. Kekuatannya melebihi makhluk hidup manapun di laut Neter. Kekuatannya begitu besar hingga mampu menghancurkan gunung dan memindahkan gunung. Namun, kekuatan bocah nakal di hadapannya ini tidak lebih lemah darinya. Hal ini tentu saja menyebabkan Undead Underworld King terkejut. Zhuowen menyipitkan matanya. Dia juga terkejut dengan kekuatan Undead Underworld King. Bahkan jika Zhuowen tidak menggunakan teknik tempering tubuh batu giyok, kekuatannya bisa mencapai level 1 juta jin. Itu sebanding dengan kekuatan seorang prajurit legendaris. Namun, Raja Dunia Bawah Tanah yang tak mati ini, yang bagaikan seonggok daging busuk, sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Hal ini menyebabkan Zhuowen sangat terkejut. Anak nakal, Anda memiliki beberapa keterampilan. Anda memenuhi syarat untuk membuat saya menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Raja Dunia Bawah yang abadi tertawa kecil. Senyuman di wajahnya semakin menjengkelkan. Kaki kurusnya menginjak tanah, dan tubuhnya perlahan membengkak. Gelombang gas hitam pekat berputar di sekitar Raja Dunia Bawah yang abadi. Teknik Roda Dunia Bawah Mati Dengan raungan rendah, tubuh Undead Underworld King membengkak hingga batasnya. Daging busuk di tubuhnya terjatuh. Kulit hitam yang keras tumbuh dari tulang putihnya dan memancarkan kilau yang mempesona. Anak nakal, setelah aku menggunakan teknik Roda Dunia Bawah Mati, kekuatanku akan berlipat ganda. Kekuatan saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Oleh karena itu, saya bersedia memberi Anda kesempatan lagi. Beri aku setengah dari esensi darahmu dan jadilah pelayan abadiku. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Pada saat ini, tubuh Undead Underworld King benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi bekas daging busuk di tubuhnya. Sebaliknya, ia memiliki kulit yang keras dan berkilau. Bahkan tubuhnya telah tumbuh hingga ukuran beberapa zang, seperti bukit kecil. Terlebih lagi, aura di tubuh Undead Underworld King jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu seperti gunung setinggi 10 ribu zang yang runtuh. Bahkan Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk lututnya di bawah tekanan ini. Bodoh! Zuowen dengan samar melontarkan kata-kata ini dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menginjak kakinya dan pembuluh darah melilit seluruh tubuhnya. Gelombang api darah aneh keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah Undead Underworld King menggunakan teknik Undead Underworld Wheel, kekuatannya memang sangat kuat. Namun, dia hanya sedikit lebih kuat dari Raja Dunia Bawah. Dia memiliki kekuatan kaisar roda kedua tahap awal. Kekuatan ini tidak cukup untuk menarik perhatian Zuowen. Bagaimanapun, Zuowen baru saja menjalani siklus kedua kesengsaraan dunia dan berhasil mencapai siklus kedua alam kaisar tertinggi. Meskipun dia baru berada di tahap awal siklus kedua alam kaisar tertinggi, kekuatan Zuowen telah meroket ke tahap pertengahan siklus kedua alam kaisar tertinggi dengan dukungan api darah. Oleh karena itu, Zuowen sama sekali tidak takut pada Raja Dunia Bawah yang mati. Sebaliknya, dia seharusnya takut pada Raja Dunia Bawah yang mati. Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya. Bocah, tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang. Aku akan menyedot seluruh esensi darahmu hingga kering. Raja Dunia Bawah yang mati tersenyum sinis. Tubuhnya yang bengkak semakin membengkak. Seluruh tubuhnya seperti gunung yang menekan Zuowen. Terlebih lagi, setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar hebat. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Zuowen sangat menakjubkan dan tidak kenal takut. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Pembuluh darah di kulitnya yang terbuka sangat menyilaukan, memancarkan suhu yang sangat tinggi yang menyebabkan udara di sekitarnya mendidih. Raja Dunia Bawah yang abadi tiba dalam jarak 3 meter dari Zuowen dalam sekejap. Tinju raksasanya, yang setebal pohon, menghantam wajah Zuowen dengan gerakan memutar yang aneh. Tekanan udara di sekitar kepalan tangannya membentuk topan raksasa yang mengerikan. Zuowen sedikit menekuk lututnya. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan seperti gunung. Ketika tinju besar Undead Underworld King hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya, tangan kanannya tiba-tiba terulur seolah menembus ruang. Dia meraih tinju besar itu dengan jarak sehelai rambut. Sebuah kekuatan dahsyat meletus, menyebabkan tinju Undead Underworld King tidak bergerak satu inci pun. Ekspresi Undead Underworld King sedikit berubah ketika dia merasakan perlawanan besar pada tinjunya. Dia tidak menyangka bocah nakal di depannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kamu tidak sederhana. Anda sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuh Anda sekarang. Namun, meski begitu, kamu tetap harus mati. Mata Raja Dunia bawah tanah mati terasa dingin. Tangan kirinya yang kosong memperlihatkan lima paku tulang putih. Karena lengah, dia langsung menusuk dada kiri Zuawen. Pochi! Zuawen tidak menyangka Raja Dunia bawah tanah mati akan melakukan tindakan seperti itu. Jantungnya ditusuk langsung oleh Undead Underworld King. Seketika, banyak darah mengalir keluar. Anak nakal! Ini adalah serangan fatalku yang tersembunyi. Kamu akan mati dengan layak jika kamu mati di bawah cakar dunia bawahku. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Saya pasti tidak akan menyanyiakan setetespun esensi darah Anda. He he! Undead Underworld King tersenyum puas ketika dia melihat serangannya berhasil. Cakar kiri yang menusuk jantung Zuawen itu sengaja diputar secara acak, meremukkan jantung di dada kiri Zuawen. Namun, Undead Underworld King segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah hati pemuda di depannya tertusuk olehnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Terlebih lagi, yang mengejutkan Raja Dunia bawah mati adalah setelah jantungnya hancur, pernapasan Zuawen tidak menjadi tidak teratur. Sebaliknya, itu sangat stabil. Apa yang sedang terjadi? Hati bocah ini telah hancur olehku. Kenapa dia terlihat baik-baik saja? Ini, ini. Pupil mata Undead Underworld King menyusut hingga seukuran jarum. Dia memandang Zuawen dengan ekspresi yang tak terbayangkan. Langkah ini memang tersembunyi dengan baik. Bahkan aku tidak menemukannya. Namun, itu tidak ada gunanya melawanku. Zuawen menyeringai. Pembulu darah di lengan kanannya menjadi lebih mempesona saat ini. Setelah itu, Zuawen mengepalkan tangan kanannya. Yang paling, suara retakan tulang terdengar. Lengan Raja Dunia bawah mati yang setebal pohon sebenarnya dipatahkan oleh Zuawen. Pada saat yang sama, lengan kanan Zuawen yang siap menyerang dipenuhi dengan nyala api darah. Itu berubah menjadi busur darah di udara dan meledak ke dada Undead Underworld King. Yang paling, 427. Anda, Raja Dunia bawah yang abadi memandang pemuda tenang di depannya dengan tak percaya. Ia tak habis pikir kenapa pemuda ini terlihat seperti tidak terjadi apa-apa padahal cakar tajamnya telah menembus jantung pemuda itu. Dia bahkan tidak terlihat terluka. Saya minta maaf. Dalam arti tertentu, saya abadi. Selama itu bukan bagian penting, aku abadi, meski hatiku tertusuk. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuawen tersenyum tipis. Luka di dada kirinya yang hampir ditembus oleh Raja Dunia bawah yang abadi sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam tiga tarikan napas, luka mengerikan itu sembuh total. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Melihat kemampuan pemulihan Zuawen yang mengerikan, mata Raja Dunia bawah yang abadi melebar seolah dia melihat hantu. Pemuda di depannya jelas-jelas adalah manusia. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan? Namun, keraguan Raja Dunia bawah yang abadi tidak dapat lagi terjawab karena tinju Zuawen, yang terbungkus dalam api berdarah, semakin membesar di matanya. Kemudian, Raja Dunia bawah yang abadi merasakan pandangannya menjadi gelap. Setelah berhadapan dengan Raja Dunia bawah yang abadi, Zuawen mengangkat bahu dan mengerutkan kening. Raja Dunia bawah yang abadi ini mungkin adalah kunci untuk meninggalkan Sungai Stix. Sayangnya, orang ini sama sekali tidak ramah. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk pergi. Sungai Stix. Suara mendesing. Pada saat ini, dua suara mendesing terdengar. Segera setelah itu, Gusin dan Hu Huying tiba di depan Zuawen dari jauh. Saudara Zuo, kamu memanggil kami dengan tergesa-gesa. Apakah kamu menemukan beberapa petunjuk? Kata Gusin sambil tersenyum dengan kegembiraan di wajahnya. Ya, saya menemukan beberapa petunjuk. Ini adalah token Dunia bawah yang baru saja saya peroleh. Dikatakan sebagai izin untuk meninggalkan Sungai Stix, tapi saya tidak tahu cara menggunakannya. Satu-satunya orang yang tahu cara menggunakannya, Raja Dunia bawah yang abadi, baru saja dibunuh olehku. Melempar token Dunia bawah ke Gusin dan Hu Huying, Zuawen menunjuk ke arah Raja Dunia bawah yang mati di belakangnya dan mulai menceritakan apa yang baru saja terjadi. Token Dunia bawah. Raja Dunia bawah yang mati. Namun, Raja Dunia bawah tanah yang abadi itu benar-benar penuh kebencian. Saat dia muncul, dia ingin menghisap esensi darah Saudara Zuo. Jadi bagaimana jika dia dibunuh? Karena nether tablet ini adalah kunci untuk melewati Sungai Nether, kita mungkin bisa menemukan cara untuk menggunakan nether tablet ini jika kita mencoba mencari tahu. Gusin dan Hu Huying sama sekali tidak menyalahkan Zuawen. Lagi pula, jika mereka berada dalam situasi yang sama, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Namun, setelah melihat token netherworld berulang kali, mereka akhirnya menyerah karena kecewa. Ini karena mereka tidak tahu untuk apa token netherworld itu. Apa yang terjadi dengan lantai dua menara elemental? Kami bertiga baru saja masuk, dan kami sebenarnya akan terjebak di pulau terpencil ini. Hu Huying berkata dengan agak kesal. Zuawen dan Gusin saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Baru saja, mereka bertiga telah memeriksa tablet netherworld satu per satu. Mereka telah menggunakan semua metode yang dapat mereka pikirkan, namun mereka masih belum dapat menemukan misteri tablet netherworld. Berderak, berderak. Suara menyeramkan tiba-tiba terdengar di ruang terbuka, menyebabkan otot Zuawen dan dua lainnya menegang. Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Jangan terlalu gugup. Cek-cek, bocah. Kamu benar-benar menyakitiku sekarang. Kamu benar-benar membuatku membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tidakkah kamu tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Apakah kamu tidak tahu bagaimana bersikap lembut? Suara tajam terdengar di ruang terbuka dan bergema. Zuawen dan dua orang lainnya baru kemudian menyadari bahwa pemilik suara itu adalah Raja Dunia Bawah yang abadi, yang terbaring di tanah dan telah dipukuli menjadi tumpukan daging busuk oleh Zuawen. Pada saat ini, Raja Dunia Bawah yang abadi sedang menggeliat dan memutar dalam posisi yang sangat aneh di tanah. Kemudian, belatung putih yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuh Raja Dunia Bawah yang abadi. Dalam sekejap, otot-otot Raja Dunia Bawah yang abadi dimakan hingga bersih, hanya menyisakan kerangka hitam. Berderak Kerangka hitam itu perlahan berdiri dan menggeliat. Ia berbalik 180 derajat di tempat dan menguap. Ia berkata dengan malas, Aku masih menyukai perasaan tidak memiliki daging. Daging lengket yang menempel di tubuhku itu sungguh menjijikan. Melihat kerangka hitam tak tahu malu di depan mereka, dahi Zuawen dan dua lainnya penuh dengan garis hitam. Namun, mereka tidak lengah. Lagi pula, Raja Dunia Bawah Tanah yang abadi bukanlah orang yang baik. Kamu sebenarnya belum mati. Zuawen menyipitkan matanya dan berkata dengan heran. Kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Karena aku disebut Raja Dunia Bawah yang abadi, itu berarti aku memiliki tubuh yang abadi. Jika aku dibunuh olehmu dengan begitu mudahnya, apa menurutmu aku layak disebut Raja Dunia Bawah yang abadi? Rongga mata hitam Raja Dunia Bawah yang abadi memelototi Zuawen dengan kepahitan yang tersembunyi, menyebabkan Zuawen dan dua orang lainnya merinding. Mendengar ini, Zuawen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Raja Dunia Bawah yang abadi memiliki tubuh yang abadi. Meskipun kekuatan serangan Raja Dunia Bawah yang abadi tidak tinggi, kesulitan menghadapi tubuh abadi cukup memusingkan Zuawen. Kenapa kalian bertiga begitu gugup? Bukannya aku akan memakanmu. Juga, kekuatanmu cukup bagus. Selain itu, kecepatan pemulihan anda juga sangat buruk. Cukup mengesankan bagimu untuk bisa membunuhku. Raja Dunia Bawah yang abadi meletakkan dagunya di tangan kanannya dan dengan lembut membelai dagunya dengan jari-jarinya. Kerangka yang awalnya tanpa ekspresi sebenarnya memaksa orang ini untuk membuat gerakan yang sulit dan tersenyum. Apa yang sedang anda coba lakukan? Zuawen merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Raja Dunia Bawah yang abadi dan bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir. Aku tidak akan mencarimu untuk bertarung. Meskipun aku abadi, aku tidak semurah itu untuk disalahgunakan oleh orang lain. Sejujurnya, akulah penguasa Sungai Styx ini. Dengan kata lain, saya bertanggung jawab atas Sungai Styx ini. Apakah anda tidak ingin menyeberangi Sungai Styx? Tentu saja tidak salah mencari saya. Raja Dunia Bawah yang abadi sekali lagi mengungkapkan senyuman murahan khasnya yang pantas untuk dikalahkan. Kamu bersedia membantu kami menyeberangi Sungai Styx? Gusin dengan cepat bertanya. Kamu juga memperhatikan bahwa pintu masuk ke lantai 2 Menara Origin Ki adalah Sungai Styx yang luas dan tak terbatas ini. Dan Token Dunia Bawah adalah jalan masuk untuk menyeberangi Sungai Styx. Hanya dengan menyeberangi Sungai Styx, anda dapat mencapai inti Gunung Percobaan. Raja Dunia Bawah yang abadi berbicara dengan penuh keyakinan. Gunung Percobaan. Karena itu masalahnya, kami sudah mendapatkan Token Dunia Bawah. Bagaimana kita menyeberangi Sungai Styx? Suawan sedikit mengernyit. Setelah mendapatkan Token Dunia Bawah, kamu masih membutuhkan Tukang Perahu. Hanya Token Dunia Bawah saja tidak ada gunanya. Dan Tukang Perahu ini adalah aku. Jika kamu ingin mengundangku, kamu harus membayar setengah dari esensi darahmu atau bertahan seratus putaran bersamaku. He he, bocah nakal sangat kuat. Anda telah langsung membunuh saya. Ini adalah nyawa ke seratus yang hilang hari ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kalian manusia berkultifasi. Anda masih sangat muda, tetapi anda masing-masing memiliki kekuatan yang sangat kuat. Aku sangat iri padamu, Raja Dunia Bawah yang abadi menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Suawan tiba-tiba mengerti. Pantas saja Raja Dunia Bawah yang abadi meminta setengah dari esensi darahnya saat pertama kali bertemu dengannya. Ternyata itu adalah pahala untuk menyeberangi Sungai Styx. Tentu saja, jika dia tidak mau membayar, dia hanya bisa bertarung. Namun, yang membuat Suawan cukup terkejut adalah Raja Dunia Bawah yang abadi telah kehilangan seratus nyawa dalam periode waktu ini. Jelas, setidaknya ada seratus orang di tim di depannya yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Ini benar-benar pertemuan para jenius. Benar saja, tim yang dipilih tidak sesederhana itu. Suawan tahu bahwa mereka yang bisa membunuh Raja Dunia Bawah yang abadi setidaknya berada di roda kedua alam kaisar tertinggi. Ini juga berarti bahwa setidaknya ada seratus orang di tim di depan mereka yang setidaknya berada di roda kedua alam kaisar tertinggi. Mungkin ada lebih dari itu di roda pertama alam kaisar tertinggi. Mendesah. Menjaga gerbang bukanlah pekerjaan mudah. Jika saya tidak berhati-hati, hidup saya akan dalam bahaya. Tak disangka aku, Raja Dunia Bawah Tanah yang bermartabat telah jatuh ke kondisi seperti itu. Ini benar-benar. Huh. Tengkorak hitam di depan mereka menggelengkan kepalanya. Wajah kerangka yang kaku sebenarnya memiliki ekspresi melankolis yang sangat sulit. Hal ini membuat Suawan dan dua lainnya terdiam. Mereka diam-diam memfitnah dia di dalam hati mereka. Apakah benar-benar cocok bagi kerangka untuk berpura-pura menjadi melankolis? Setelah menghela nafas dan meratap, Raja Dunia Bawah yang abadi menoleh ke arah Suawan dan dua orang lainnya dan berkata, Ikutlah denganku. Aku akan membawamu menyeberangi sungai Dunia Bawah. Mengatakan itu, Raja Dunia Bawah Tanah yang abadi datang ke tepi selatan Pulau Kecil. Dengan lambayan ringan tangan kanannya, sebuah perahu kecil bobrok tiba-tiba muncul di tepi pantai. Tak lama kemudian, Raja Dunia Bawah Tanah yang abadi melompat ke dalam perahu kecil. Suara berderit yang memekakkan telinga terdengar dan perahu kecil itu mulai bergoyang tidak stabil. Kalian bertiga masuk. Perahu ini sangat kokoh. Jangan khawatir. Di dalam perahu kecil, Raja Dunia Bawah yang abadi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Suawan dan dua orang lainnya memasuki perahu. Melihat perahu kecil yang hampir runtuh, sudut mata Suawan dan dua lainnya bergerak-gerak. Mereka sangat ragu apakah perahu Raja Dunia Bawah Tanah yang abadi benar-benar bisa berlayar. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk menaiki kapal bajak laut Raja Dunia Bawah yang abadi. Lagipula, mereka hanya bisa mempercayai Raja Dunia Bawah yang abadi sekarang. Terlebih lagi, meskipun Raja Dunia Bawah yang abadi ingin melakukan sesuatu, Suawan tidak takut. Dengan kekuatan Suawan saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh Raja Dunia Bawah yang abadi dalam sekejap. Sungai Dunia Bawah dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Jika Anda tinggal di Sungai Dunia Bawah terlalu lama, beberapa orang dengan pikiran lemah akan dengan mudah tersihir oleh roh-roh kebencian di Sungai Dunia Bawah. Mereka kemudian akan melompat ke Sungai Dunia Bawah untuk mati. Oleh karena itu, kalian bertiga harus memegang token Dunia Bawah dengan benar. Token Dunia Bawah dapat melindungi pikiran Anda dari pengaruh kebencian. Raja Dunia Bawah yang abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga memahami keseriusan masalah ini. Setelah memasuki perahu, mereka juga bisa merasakan gelombang kebencian di Sungai Dunia Bawah yang menyapu mereka. Untungnya, perahu rusak milik Raja Dunia Bawah yang abadi memiliki lapisan pembatas yang menghalangi kebencian di luar. Astaga! Di bawah aktifasi energi Yuan Zouan, token Dunia Bawah memancarkan lapisan penghalang hitam aneh yang menyelimuti mereka bertiga. Token Dunia Bawah ini sungguh ajaib. Berada di dalam penghalang hitam ini, hatiku tiba-tiba terasa damai. Gu Xin berkata dengan heran. Zouan dan Hu Huying menganggupkan kepala. Penghalang yang dilepaskan oleh token Dunia Bawah memiliki efek menenangkan pikiran seseorang. Saat ini, hati mereka merasa jauh lebih nyaman dan stabil. Baiklah, semuanya pegang rat-rat. Ayo berlayar! 428 Sungai Dunia Bawah dipenuhi kabut gelap. Ditambah dengan kenyataan bahwa air Sungai Dunia Bawah berwarna hitam pekat, Zouan justru merasakan suasana yang aneh saat ia duduk di perahu kecil tersebut. Aduh! Wu! Ratapan sedih terus bergema di sekitar, menyebabkan gendang telinga mereka sakit. Melihat ke arah sumber suara, Zouan dan dua lainnya menemukan bahwa sebenarnya ada banyak roh dendam yang tersembunyi di Sungai Dunia Bawah. Roh-roh pendendam ini memiliki warna yang mirip dengan Sungai Dunia Bawah, jadi mereka tidak menyadarinya saat berada di pulau. Sekarang setelah mereka duduk di perahu kecil dan melakukan kontak dekat dengan Sungai Dunia Bawah, mereka menemukan roh-roh pendendam yang menakutkan dan ganas ini. Mendesis, sebenarnya banyak sekali roh pendendam. Pantas saja tablet Dunia Bawah memperingatkan kita untuk tidak memasuki Sungai Dunia Bawah tanpa izin. Ternyata sebenarnya banyak sekali roh pendendam di sana. Di Sungai Dunia Bawah yang tak terbatas ini, bahkan seorang kultifator kaisar realem terhebat pun akan kesulitan bertahan hidup jika mereka terjatuh. Sungai Dunia Bawah tidak terbatas, dan roh-roh pendendam yang tersembunyi di Sungai Dunia Bawah tidak terhitung banyaknya. Hanya radius beberapa puluh meter di sekitar perahu itu dipenuhi roh pendendam. Sekilas, setidaknya ada beberapa ratus ribu di antaranya. Dan ini hanya radius beberapa puluh meter. Seluruh Sungai Dunia Bawah begitu besar, jadi seberapa mengerikankah jumlah roh pendendam yang tersembunyi di dalamnya. Melihat roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dengan mata hijau berminyak mereka, mereka bergegas berkumpul di sekitar perahu. Ratapan sedih terdengar tanpa henti, menyebabkan kulit kepala Zuawan dan dua lainnya mati rasa. Untungnya, kamu tidak langsung memasuki Sungai Dunia Bawah untuk menyeberangi Sungai Dunia Bawah. Aku yakin bahkan anak kecil sepertimu belum tentu mampu bertahan selama sebatang dupa di Sungai Dunia Bawah. Ditelan oleh roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya ini. Raja Dunia Bawah yang abadi terkekeh sambil menunjuk ke arah Zuawan. Zuawan tertawa getir saat mendengar ini. Setelah melihat roh-roh pendendam di Sungai Dunia Bawah, dia memang tidak yakin bisa menyeberangi Sungai Dunia Bawah sendirian. Namun, Zuawan masih percaya bahwa dia akan dapat melarikan diri tanpa cedera setelah memasuki Sungai Dunia Bawah. Lagi pula, dia masih punya banyak kartu truf. Raja Dunia Bawah kematian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Gunung Pelatihan. Zuawan mengerutkan kening sambil melihat sekelilingnya yang masih jauh. Lihatlah betapa tidak sabarnya dirimu. Jangan khawatir, Gunung Pelatihan berada di seberang Sungai Dunia Bawah. Masih ada waktu sekitar dua jam. Raja Dunia Bawah yang abadi menyeringai. Zuawan sedikit menganggup dan duduk bersilah di geladak. Karena dia masih punya waktu dua jam, dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan kultifasinya. Lagi pula, dia baru saja maju ke roda kedua dari alam kaisar tertinggi. Sungai Dunia Bawah adalah Sungai Dunia Bawah 9 Sungai Dunia Bawah. Di tengah Sungai Dunia Bawah terdapat puncak gunung yang tinggi. Sungai Dunia Bawah adalah Sungai Dunia Bawah adalah puncak gunung adalah gunung yang mengjulang di atas awan-awan adalah 9. Sungai Dunia, Sungai Dunia Bawah adalah Sungai Dunia Bawah. Sungai Dunia Bawah adalah Sungai Dunia Bawah adalah Sungai Dunia Bawah adalah Sungai Dunia Bawah Sungai Dunia Bawah. Gunung percobaan itu sangat besar, menempati hampir 2 per 3 daratan. Sepertiga sisanya tertutup rapat oleh hutan hitam, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Benua ini dekat dengan tepi Sungai Neter. Ada sebuah alun-alun yang sangat luas. Di tengah alun-alun berdiri sebuah tablet batu besar. Tingginya seribu kaki dan lebarnya seratus kaki. Dari jauh tampak seperti gunung yang menonjol dari permukaan tanah. Itu megah, megah, dan agung. Saat ini, alun-alun dipenuhi banyak tim. Sekilas, ada hampir 10 ribu orang. Orang-orang ini secara alami adalah tim yang berhasil maju ke Menara Vitalitas Tingkat Kedua. Ada seribu tim yang berhasil maju ke lantai dua Menara Origin Key, dan setiap tim memiliki lebih dari 10 orang. Bersama-sama, ada hampir 10 ribu orang. Untungnya, alun-alun tersebut sangat luas dan dapat menampung ratusan ribu orang. Oleh karena itu, alun-alun tidak ramai dikunjungi oleh hampir 10 ribu orang. Ada lima kelompok yang paling mempesona di alun-alun. Samar-samar mereka menjadi titik fokus semua orang di alun-alun. Cukup banyak masyarakat kota super yang mengungkapkan rasa takut yang besar di matanya saat melihat kelima kelompok tersebut. Kelima tim ini secara alami adalah lima negara adidaya di prefektur. Itu adalah rumah Markis Kin, Istana Bintang Wanita Giok, rumah Markis Baicuan, rumah Markis Yongsheng, dan rumah Pedang Penguasa. Apalagi ada lebih dari 20 orang di lima tim ini. Semuanya kuat dan bertenaga. Apakah tim yang ditugaskan di Pulau Batu Pasir semuanya sampah? Sudah lebih dari sebulan, dan kami masih belum sampai di lapangan uji coba. Seorang pemuda berkulit putih dengan ekspresi muram mengutuk keras di tim keluarga Markis Kin. Jika Zhuawan ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa pemuda berpakaian putih ini tidak lain adalah Lu Yuanhua. Saudara ketiga, saya dengar pulau terakhir adalah Pulau Batu Pasir kan? Saya ingat tim kota Tengjia berada di Pulau Batu Pasir. Elefe Yongsheng yang tenang menggosok telapak tangannya saat dia berbicara dengan senyum tipis. Oh, jadi itu kota Tengjia. Kekuatan Zhuawan tidak lemah. Kakak kedua, apakah menurut Anda kota Tengjia dapat memasuki menara vitalitas tingkat kedua? Mata Lu Yuanhua tiba-tiba menunjukkan sedikit ekspresi menyeramkan saat dia berbicara dengan senyuman muram. Kakak ketiga, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan Zhuawan itu? Zhuawan itu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi dia seperti semut di depan ahli alam kaisar sejati. Apalagi Pulau Batu Pasir ini memiliki dua kota tingkat tinggi, Kota Alam Semesta Guntur dan Kota Sembilan Naga. Kedua tim ini tidak sederhana. Apakah menurut Anda Zhuawan memiliki peluang untuk memasuki level kedua? Elefe Yongsheng mencibir. Karena itu Kota Sembilan Naga dan Kota Alam Semesta Guntur, maka tampaknya Zhuawan Bajingan itu tidak akan bisa memasuki level kedua. Sayang sekali, awalnya aku ingin memberi pelajaran pada bocah itu di menara vitalitas, tapi sekarang sepertinya aku tidak punya kesempatan. Lu Yuanhua menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan muram. Akan ada banyak peluang. Setelah menara vitalitas selesai, aku akan menemanimu ke Kota Tengjia untuk melenyapkannya secepat mungkin. Jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Pada titik ini, mata Elefe Yongsheng dipenuhi dengan niat membunuh. Itu benar. Setelah menara vitalitas selesai, aku akan memberitahu Zhuawan konsekuensi menyinggung perasaanku. Lu Yuanhua mencibir saat sudut mulutnya terangkat. Tidak jauh dari tim keluarga Markiskin terdapat istana surgawi wanita Giyok. Tim Jade Lady Celestial Court seluruhnya terdiri dari wanita. Wanita-wanita ini mengenakan kain muslin tipis, dan sosok mereka anggun dan anggun. Di alun-alun ini, tidak diragukan lagi pemandangannya sangat indah. Di alun-alun, banyak mata kontestan yang sedikit tertuju pada tim Jade Lady Celestial Court. Di kedalaman mata mereka, ada rasa mabuk dan tergila-gila. Khususnya, sosok sempurna di depan tim Jade Lady Celestial Court dengan tegas menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Sosok ini adalah generasi muda pertama dari istana langit wanita Giyok, Luo Xing. Pada saat yang sama, dia juga seorang jenius terbaik dalam daftar Kaisar Hijau. Di seluruh kabupaten Mukin, budidaya Luo Xing berada di urutan kedua setelah L.V.Y.Tao dari keluarga Markiskin. Dia baru berusia 19 tahun, dan bakatnya bahkan lebih menakutkan daripada L.V.Y.Tao. Alasan mengapa budidayanya lebih lemah daripada L.V.Y.Tao adalah karena waktu budidayanya jauh lebih singkat daripada L.V.Y.Tao. Luo Xing berdiri di sana, ramping dan anggun, seperti trate putih yang mekar. Dia memiliki temperamen dunia lain yang hanya bisa dilihat dari jauh. Temperamen alami inilah yang dengan kuat menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Luo Xing jelas sudah terbiasa dengan tatapan menyala-nyala di sekelilingnya. Di wajahnya yang kabur, tidak ada sedikitpun perubahan ekspresi. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang dan acuh tak acuh. Luo Xing dari jade Lady Celestial Court benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Tidak hanya bakatnya yang mengerikan, bahkan auranya menjadi semakin menarik seiring berjalannya waktu. Mata L.V. Yuan Hua mabuk saat dia menatap sosok Luo Xing di dekatnya dan bergumam. Luo Xing adalah wanita paling menakjubkan di Kabupaten Mukin. Banyak orang menyebutnya wanita tercantuk di daerah ini. Pria mana yang tidak terobsesi dengan wanita seperti itu. Tapi Anda tidak perlu memikirkan Luo Xing. Di Kabupaten Mukin, saya khawatir hanya kakak laki-laki tertua saya yang layak untuknya. L.V. Yongsheng mengangkat bahu. K.K. Kedua, Anda tidak perlu memukul saya seperti ini, bukan. Meskipun aku tahu aku tidak punya kesempatan dengan wanita seperti Luo Xing, setidaknya aku bisa memuaskan hasratku. Aku hanya tidak tahu kapan Luo Xing akan menjadi adik iparku. Kata L.V. Yuan Hua tak berdaya. Haha, kakak kedua hanya mengingatkanmu untuk bertindak sesuai kemampuanmu. Bahkan aku, kakak keduamu, akan merasa malu dengan inferioritasku di hadapan wanita seperti Luo Xing, apalagi kamu. Namun, ada banyak wanita cantik di Istana Langit Wanita Giok. King Lian itu tidak buruk. L.V. Yongsheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat melewati Luo Xing. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada wanita berpakaian hijau yang berdiri di belakang Luo Xing. Dia juga memiliki temperamen seperti dunia lain. Wanita berpakaian hijau itu adalah King Lian, yang berhubungan baik dengan Zua Wen. Kemudian, ketika Zua Wen hampir dibunuh oleh L.V. Yongsheng, King Lian lah yang datang menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa Zua Wen berhutang banyak pada King Lian. Pada saat ini, di tim Jade Lady Celestial Court, Luo Xing sedikit mengernyit dan melirik King Lian di belakangnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, King Lian, aku khawatir kota Zirah Rotan tidak akan mampu bertahan. Meskipun bakat Zua Wen tidak buruk, kekuatan dan bakatnya masih jauh dari cukup di menara asal ki tempat para jenius berkumpul. King Lian sedikit menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Faktanya, ketika dia mengetahui bahwa Zua Wen telah ditugaskan ke Pulau Batu Pasir, dia tahu bahwa akan sangat sulit bagi ratan Armor City untuk berhasil naik ke tingkat kedua. Tim di Pulau Sunstone terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan realem kaisar tertinggi setengah langkah Zua Wen, akan sulit baginya untuk berhasil naik ke tingkat kedua. Sekali digigit, dua kali malu. Di masa depan, ketika Anda bertemu dengan orang-orang jenius dari kota-kota tingkat rendah ini, Anda perlu berpikir dua kali sebelum bertindak. Anda harus tahu bahwa benua Armor Surgawi tidak kekurangan orang jenius, melainkan ahli. Betapapun berbakatnya seorang jenius, jika dia tidak tumbuh dewasa, dia hanyalah ilusi. Sebelumnya, kamu menghabiskan banyak usaha untuk Zua Wen. Pada saat yang sama, kamu juga menggunakan otoritasmu di Istana Surgawi Wanita Giok untuk banyak membantu Zua Wen. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Anggap saja itu sebagai pelajaran. Di masa depan, saya berharap Anda bertindak lebih hati-hati. Jangan biarkan emosi Anda memengaruhi rasionalitas Anda. Apakah kamu mengerti? Luo Xing berkata dengan suara rendah. Dengan senyuman pahit, King Lian menjawab dengan lembut. Kakak senior Luo Xing, King Lian akan mengingat ajaranmu. Saya tidak akan melakukannya lagi. Karena kamu tahu kesalahanmu, itu bagus. Luo Xing menganggup puas dan membuang muka. 429 Dong Suara bel di kejauhan bergema di setiap sudut alun-alun, segera menarik perhatian banyak orang di alun-alun. Lonceng berbunyi lagi. Sepertinya tim lain telah menyeberangi sungai Styx dan tiba di lapangan latihan. Jika saya mengingatnya dengan benar, ini seharusnya menjadi tim terakhir. Saya ingin tahu di kota mana tim ini berada. Saya ingat pulau menanjak terakhir di samudera tak berujung adalah Pulau Batu Pasir. Konon persaingan di Pulau Batu Pasir sangat ketat. Sebenarnya ada tim dari 4 kota kelas atas yang tampil di waktu yang bersamaan. Adalah kota Sembilan Naga dan kota Guntur Alam Semesta yang sangat terkenal. Kalau tidak salah, tim yang sampai di alun-alun harusnya salah satu dari dua tim. Di depan alun-alun ada sungai Styx yang tak berujung. Saat ini, kabut gelap di atas sungai Styx mulai bergulir. Sebuah perahu yang sepi perlahan berlayar di tengah kabut hitam. Tim dari lima kekuatan besar di tengah alun-alun juga memusatkan perhatian mereka pada perahu yang secara bertahap mendekati sungai Styx. Mereka ingin melihat siapa tim yang telah membuat mereka menunggu selama hampir sebulan ini. Jika aku tidak salah, tim ini seharusnya berasal dari kota Sembilan Naga. Saya kenal Feng Long dari kota Sembilan Naga. Rana orang itu sangat tinggi. Dia adalah pria yang dapat menerobos ke alam kaisar terhebat kapan saja. Elefe Yongsheng, yang berada di tim rumah Markis Kin, berkata dengan percaya diri. Pangeran kedua, kamu cukup percaya diri. Mungkin itu kota Thunder Universe. Bagaimanapun, teknik rahasia tempering tubuh cahaya guntur kota semesta guntur sangat terkenal. Setelah mengolahnya ke tahap lanjutan, kekuatannya hampir mencapai tingkat yang tak terduga. Suara yang agak sumbang terdengar. Su Tian Liang, tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Saya khawatir Anda masih belum tahu bahwa Pang Tong dari Thunder Universe City pernah bertukar petunjuk dengan Feng Long. Pada akhirnya, Feng Long menang. Apakah Anda masih berpikir bahwa tim terakhir adalah dari Thunder Universe City? Elefe Yongsheng berkata dengan sedikit tidak senang. Orang yang berbicara untuk menyangkal Elefe Yongsheng adalah seorang pemuda berjubah biru langit. Dia sedang bermain dengan dua bola bundar di tangannya. Saat ini, mulut pemuda itu penuh dengan ejekan. Orang ini adalah putra tertua Markis dari Baicuan dan salah satu jenius terbaik dari keluarga Markis Kin, Su Tian Liang. Kekuatannya berada di atas Elefe Yongsheng, dan dia menduduki peringkat ke-80 dalam daftar Kaisar Hijau. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Pangeran kedua, Anda sangat yakin dan Anda tidak memiliki bukti nyata untuk membuktikannya. Tentu saja, sulit bagi saya untuk diyakinkan. Su Tian Liang menunduk dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Percaya atau tidak, terserah padamu. Aku sangat menyadari kekuatan Fenglong. Dia pastinya adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di antara semua penggarap alam Raja Kuasi tertinggi. Terlebih lagi, aku khawatir Fenglong telah menerobos ke alam Kaisar tertinggi. Elefe Yongsheng tidak terlalu ingin berdebat dengan Su Tian Liang dan berkata dengan dingin. Mungkinkah kalian berdua yakin bahwa tim terakhir yang muncul berasal dari kota Sembilan Naga atau kota Guntur Alam Semesta? Mungkin tim kuda hitam akan muncul di Pulau Batu Pasir? Dalam kelompok Markis Kemakmuran Abadi, Kin batian yang tinggi dan kokoh menyeringai saat dia berbicara dengan makna yang dalam. Saudara Kin terlalu banyak berpikir. Hanya ada total empat tim dari kota-kota kelas atas di Pulau Batu Pasir. Di antaranya, tidak perlu disebutkan sampah seperti apa kota Naga Hijau dan kota Jiayu. Saya khawatir bahkan beberapa kota kelas menengah yang lebih kuat pun jauh lebih kuat daripada kedua tim sampah ini. Mengenai kekuatan kota Sembilan Naga dan kota alam semesta Guntur, semua orang tahu bahwa selain kedua kota ini, apakah saudara Kin percaya bahwa kota kelas menengah dan bahkan kota kelas bawah yang tersisa dapat dibandingkan dengan kota Sembilan Naga dan kota alam semesta Guntur? Elefe Yongsheng berkata sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengatakannya. Sebenarnya, aku juga merasa kemungkinan tim ini berasal dari kota Sembilan Naga lebih tinggi. Kin batian mengangkat bahu. Di dalam kelompok keluarga Markis Kin, Elefe Yitau, yang awalnya duduk bersila, perlahan membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu berdebat. Ketika tukang perahu mengirim tim itu ke alun-alun, hasilnya tentu saja akan jelas. Saat Elefe Yitau membuka mulutnya, seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Terlepas dari apakah itu Sutian Liang atau Kin batian, mereka tidak berbicara lagi. Sebaliknya, mereka melihat sosok tenang yang duduk bersila dengan ketakutan di mata mereka. Sejak Elefe Yitau menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia menjadi semakin tak terduga. Meskipun Kin batian dan Sutian Liang tidak takut pada Elefe Yongsheng, mereka tidak bisa tidak takut pada Elefe Yitau, jenius nomor satu dari keluarga Markis Kin. Perkataan kakak masuk akal, sekarang, itu semua hanya omong kosong. Hanya ketika kita melihatnya kita akan tahu. Melihat Sutian Liang dan Kin batian, yang tiba-tiba terdiam, wajah Elefe Yongsheng menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia terkekeh. Berderak. Di saat yang sama, perahu di sungai Neterward akhirnya mencapai pantai. Suara perahu yang menabrak pantai perlahan terdengar, menyebabkan alun-alun menjadi lebih sunyi. Sebaliknya, perhatian semua orang terfokus pada perahu kecil di depan alun-alun. Di bawah tatapan semua orang, tiga sosok perlahan turun dari perahu dan memasuki alun-alun. Mengapa hanya ada sedikit orang? Hanya tiga orang? Itu benar. Setidaknya ada enam atau tujuh orang di kota perantara, dan setidaknya delapan orang di kota maju. Mengapa hanya ada tiga orang di tim ini? Mungkinkah beberapa orang meninggal di tingkat pertama? Seharusnya begitu. Di lautan tak berujung menara vitalitas tingkat pertama, tingkat kesulitan ribuan pulau berbeda-beda. Ada yang sederhana, ada yang sulit. Saya khawatir uji coba di pulau batu pasir jauh lebih sulit dari biasanya, jadi wajar jika kehilangan beberapa orang di sana. Itu tidak benar. Kenapa aku tidak mengenal ketiga orang ini? Mereka sama sekali bukan dari kota Sembilan Naga atau kota alam semesta guntur. Saya telah melihat anggota dari dua kota ini. Mereka sama sekali bukan dari kota Sembilan Naga. Zua Wen dan dua lainnya perlahan berjalan ke alun-alun. Saat wajah mereka muncul di depan semua orang, langsung menimbulkan keributan. Ini sebenarnya Zua Wen. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ratan Armor City bisa bersaing dengan kota Sembilan Naga dan kota guntur alam semesta? Wajah Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua langsung menegang. Mereka menatap pemuda di depan tiga sosok yang muncul di pintu masuk alun-alun dengan rasa tidak percaya. Ketika Elefe Yitau mendengar nama Zua Wen, kelopak matanya sedikit bergerak. Dia mengangkat matanya dan memandang ketiga sosok dikejauhan dengan acuh-ta'acuh, lalu tidak lagi memperhatikan. Lu Yuanhua dan Elefe Yongsheng telah memberitahunya tentang Zua Wen, tetapi dia tidak pernah memperhatikannya. Lagi pula, pada levelnya, tidak banyak orang jenius yang bisa memasuki matanya. Bahkan jika Zua Wen berhasil maju ke Menara Vitalitas Tingkat Kedua berdasarkan identitasnya di kota tingkat rendah, Elefe Yitau masih tidak dapat membangkitkan terlalu banyak minat karena visinya tidak terbatas pada kabupaten mungkin yang kecil, tetapi seluruh kekaisaran King Suan dan pertempuran sembilan negara yang megah dalam beberapa tahun. Di tim jadil Lady Starcourt, King Lian, yang awalnya murung, melihat sosok tinggi dan ramping di pintu masuk alun-alun, dan matanya yang berair tanpa sadar dipenuhi dengan sentuhan kabut. Zua Wen tidak mengecewakannya. Dia benar-benar melewati Menara Vitalitas Tingkat Pertama dan mencapai tingkat kedua. Kakak senior Luo Xing, Zua Wen telah berhasil memasuki level kedua. Saya yakin keputusan saya seharusnya tepat. Zua Wen ini seharusnya bisa membantu jadi Lady Starcourt kita dalam pertempuran memperebutkan Menara Vitalitas ini. Mata indah King Lian menjadi semakin cerah, menatap punggung Luo Xing dengan senyuman bahagia. Luo Xing terdiam beberapa saat. Dia menatap Zua Wen dalam-dalam dan berkata dengan ringan, sungguh mengejutkan. Persaingan di Pulau Batu Pasir sangat sengit. Zua Wen ini mampu menguasai Pulau Batu Pasir dari dua tim kuat Kota Sembilan Naga dan Kota Alam Semesta Guntur. Itu sungguh tidak mudah, tapi sulit untuk mengatakan apakah anak laki-laki ini dapat membantu jadi Lady Starcourt kita. Jika anak laki-laki ini dapat dengan lancar memasuki tingkat ketiga, maka dia benar-benar memenuhi syarat untuk membantu kita. Jika tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Meski sikap Luo Xing masih sedingin air, wajah King Lian masih penuh senyuman. Dia sangat memahami kakak perempuan tertuanya. Perilaku Luo Xing yang biasa sangat dingin dan bahkan acuh-ta'acuh. Sangat sulit untuk membuatnya menerima sesuatu sepenuhnya. Di masa lalu, Luo Xing mencurigai Zua Wen. Jika bukan karena desakan King Lian, Luo Xing bahkan tidak akan memperhatikan anak laki-laki dari kota tingkat rendah seperti itu. Tapi sekarang, penampilan Zua Wen jelas cukup untuk menarik perhatian Luo Xing. Setidaknya, Luo Xing tidak menentang King Lian seperti sebelumnya. Sedikit perubahan pada sikap Luo Xing inilah yang membuat King Lian sangat bahagia. Matanya yang indah menatap Zua Wen menjadi semakin lembut. Begitu Zua Wen dan dua orang lainnya memasuki alun-alun, mereka segera menarik perhatian banyak orang di alun-alun. Tatapan ini aneh, mencurigakan, iri, dan bingung. Menghadapi begitu banyak tatapan, Zua Wen tetap tenang dan tenang, tanpa rasa malu atau penghindaran sedikitpun. Namun, penampilan Gu Xin dan Hu Hu Ying di balik Zua Wen agak kurang memuaskan. Keduanya tidak tahu malu seperti Zua Wen, dan latar belakang mereka juga tidak sebaik Zua Wen. Ditatap oleh begitu banyak orang, ekspresi mereka sangat tidak wajar. Memimpin Gu Xin dan Hu Hu Ying, Zua Wen berjalan langsung ke tablet batu di tengah alun-alun dan dengan santai menemukan tempat yang relatif terpencil. Pada saat yang sama, Zua Wen dengan tajam memperhatikan bahwa beberapa tatapan tertuju padanya sejak dia muncul di alun-alun. Sedikit mengernyit, Zua Wen memutar lehernya sedikit dan tiba-tiba menemukan pemilik tatapan ini. Salah satunya adalah King Lian dari tim Jade Lady Starcourt. Seolah merasakan tatapan Zua Wen, King Lian tersenyum manis. Wajah putihnya penuh kegembiraan, seolah-olah dia lebih bahagia karena Zua Wen bisa datang ke lantai dua menara Yuan Qi daripada dia bisa masuk sendiri. Mengangguk sedikit, Zua Wen juga membalas senyumannya. King Lian telah banyak membantunya. Zua Wen diam-diam mengingat semua ini di dalam hatinya. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa dia harus mencari kesempatan untuk membalas budi King Lian. Dua tatapan lainnya tidak terlalu bersahabat, karena pemilik tatapan ini adalah Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua. Sejak Zua Wen memasuki alun-alun, tatapan Elefe Yongsheng dan Lu Yuanhua tertuju pada Zua Wen. Di kedalaman tatapan mereka, ada rasa dingin dan niat membunuh. Mereka tidak menyangka Zua Wen juga bisa naik ke lantai dua menara Yuan Qi. Sepertinya surga membantuku. Karena Zua Wen telah maju dengan lancar, maka kita bisa menyelesaikan masalah ini di menara Yuan Qi. Elefe Yongsheng menyeringai. 430. Saudara Zua, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Fakta bahwa kamu bisa naik ke lantai dua telah melampaui ekspektasi banyak orang. Suara yang jelas datang dari jauh. Mengalihkan pandangannya sedikit, sekelompok lebih dari sepuluh orang perlahan berjalan menuju Zua Wen. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki senyuman halus di wajahnya. Dia tampak sangat ramah. Di samping pemuda berpakaian putih itu ada seorang wanita berpakaian merah dengan aura heroik. Pada saat ini, wanita berpakaian merah juga tersenyum sambil mengangguk ke arah Zua Wen. Zua Wen tidak asing dengan kelompok ini. Itu adalah grup dari Broken Rock City. Pemuda berpakaian putih itu adalah Ouyang Hansuan, putra dari Ouyang Yuntu. Wanita berpakaian merah yang berdiri di samping Ouyang Hansuan adalah Ouyang Ruoli. Keduanya telah bertarung berdampingan dengan Zua Wen dan memasuki kolam sembilan asal Kaisar Ekstrim bersama-sama. Omong-omong, hubungan Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli dengan Zua Wen selalu baik. Namun, Zua Wen telah meninggalkan kota Broken Rock untuk mempersiapkan pertempuran menara asal Ki dan kembali ke kota Armor Rotan, jadi dia jarang bertemu dengan mereka berdua. Saudara Hansuan, kakak Ruoli, sepertinya kamu tidak mengenalku. Naik ke lantai dua pagoda asal Ki sudah sesuai dengan harapanmu. Zua Wen menghampiri mereka dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Memang benar, dengan bakat dan kekuatanmu, kami secara alami percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memasuki lantai dua. Tapi yang tidak kuduga adalah kota sembilan naga pun bukan tandinganmu. Terlihat bahwa kemajuan Anda baru-baru ini telah melebihi ekspektasi saya. Namun, aku tidak bisa melihat wilayahmu. Sudahkah Anda maju ke alam kaisar tertinggi? Ouyang Hansuan menggelengkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya pada Zua Wen. Dia tahu bahwa seorang jenius seperti Zua Wen pasti akan maju dengan kecepatan luar biasa setelah memasuki menara Originki. Seharusnya normal baginya untuk mencapai alam kaisar tertinggi roda pertama sekarang. Saya baru saja mencapainya karena keberuntungan. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata dengan samar. Zua Wen tentu saja tidak akan dengan bodohnya mengungkapkan bahwa dia telah mencapai alam kaisar tertinggi. Dia awalnya berencana menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Bagaimanapun, Lu Yuan Hua dan Elefe Yongsheng selalu ingin membunuhnya, jadi dia harus waspada. Hanya dengan menyembunyikan sebagian dari kekuatannya dan membiarkan Lu Yuan Hua dan yang lainnya berpikir bahwa kekuatannya hanya biasa-biasa saja, yang pertama dapat melonggarkan kewaspadaan mereka dan tidak sepenuhnya mengincarnya. Jika Zua Wen secara langsung mengungkapkan bahwa dia telah mencapai alam kaisar tertinggi, itu pasti akan menarik perhatian Lu Yuan Hua dan Elefe Yongsheng. Dengan permusuhan di antara mereka berdua, mereka pasti akan membunuhnya di menara Originki dengan cara apapun. Bagaimanapun, kemajuan Zua Wen saat ini terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan Zua Wen sendiri merasa itu agak tidak terbayangkan. Saat ini, Lu Yuan Hua dan Elefe Yongsheng dibatasi oleh aturan pertempuran menara Asalki dan tidak berani secara terbuka mengambil tindakan melawan Zua Wen. Namun, jika mereka tahu bahwa Zua Wen telah benar-benar maju, kemungkinan besar Zua Wen akan melepaskan semua kepura-pura dan membunuh Zua Wen dengan cara apapun. Saudara Zua memang seorang jenius surgawi. Saat itu, kultifasimu tidak sebaik milikku, tetapi sekarang, kamu telah menyusulku. Bakat seperti ini benar-benar membuat Hansuan merasa malu dengan inferioritasnya. Oh yang Hansuan terkejut saat mendengar ini dan tersenyum. Saudara Hansuan, tidak perlu terlalu menyanjungku. Saudara Hansuan, kaulah yang maju dengan sangat cepat. Jika saya tidak salah, Anda sudah menjadi seorang kultifator di puncak siklus pertama alam kaisar. Anda hanya tinggal setengah langkah lagi dari siklus kedua alam kaisar. Zua Wen tidak ingin membicarakan topik ini dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Mata Oh yang Hansuan menunjukkan sedikit rasa bangga ketika Zua Wen menyebut namanya. Dia memang mendapatkan banyak manfaat di lantai pertama Menara Originki. Dari alam kaisar tertinggi tingkat menengah hingga alam kaisar tertinggi puncak, kemajuannya tidak bisa dikatakan lambat. Gusin dan Hu Wuying dengan hormat mengikuti di belakang Zua Wen. Mereka tidak merasa aneh jika Zua Wen mengenal Oh yang Hansuan dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka juga telah mendengar tentang perbuatan Zua Wen di kota Broken Rock. Zua Wen mengobrol sebentar dengan Oh yang Hansuan, lalu pandangannya tertuju pada tablet batu besar di tengah alun-alun. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Hansuan, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan lantai dua Menara Asalki? Dan untuk apa loh batu di tengah alun-alun ini? Oh, sepertinya Saudara Zua tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail. Mendengar pertanyaan Zua Wen, Oh yang Hansuan agak terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, alun-alun ini disebut lapangan pelatihan. Puluhan ribu mil jauhnya dari alun-alun ini, terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi hingga mencapai awan yang disebut gunung pelatihan. Ini adalah tempat latihan utama lantai dua Menara Asalki. Tentu saja, tidak sembarang orang bisa memasuki gunung pelatihan. Setiap orang harus mendapatkan jejak dunia untuk memasuki gunung pelatihan. Ada pun cara mendapatkan jejak dunia, tergantung pada jejak dunia ini. Oh yang Hansuan menunjuk ke tablet batu besar di tengah alun-alun dengan senyuman di wajahnya. Jejak dunia, sudut mulut Zouan bergerak-gerak saat dia melihat tablet batu megah di depannya. Jejak dunia ini sangat misterius. Selama kamu memasukkan Yuan Qi ke dalam tubuhmu ke dalamnya, ia akan menganalisis struktur dan kekuatan di tubuhmu dan menentukan jenis kekuatan apa yang kamu miliki. Pada saat itu, itu akan memberimu tingkat jejak yang sesuai. Saat dia berbicara, Oh yang Hansuan menunjuk ke permukaan monolit duniawi dengan tangan kanannya dan melanjutkan, perhatikan baik-baik bagian depan monolit duniawi. Ada total tiga wilayah di bagian depan ini. Dari atas ke bawah, semuanya adalah wilayah surga, bumi, dan fana. Wilayah surga adalah yang tertinggi, sedangkan wilayah fana adalah yang terendah. Biasanya, selama kekuatan seseorang mencapai alam kaisar tertinggi, seseorang akan dapat memperoleh jejak fana. Pamungkas satu roda kaisar realem akan bisa mendapatkan jejak bumi. Mata Zouan mengikuti arah yang ditunjuk oleh Oh yang Hansuan. Memang benar, Zouan melihat wilayah langit, bumi, dan manusia di permukaan monolit langit dan bumi. Ketiga wilayah ini dipisahkan oleh garis ungu kemasan. Di setiap daerah, ada sebuah kata raksasa. Kata-katanya adalah langit, bumi, dan manusia. Lalu apa perbedaan antara jejak langit, bumi, dan manusia? Menurut apa yang Anda katakan, meskipun seseorang memperoleh jejak langit, bumi, dan manusia, mereka masih bisa memasuki gunung pelatihan. Bukankah itu berarti perbedaan antara jejak langit, bumi, dan manusia tidak begitu jelas. Mata Zouan berkedip saat dia merenung. He he, karena terbagi menjadi tiga wilayah, tentu bukan tanpa alasan. Pasti ada perbedaannya. Oh yang Hansuan mengungkapkan senyuman misterius. Saya ingin mendengar detailnya. Zouan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pelatihan menara tingkat kedua sangat berbeda dengan tingkat pertama. Tingkat pertama adalah merebut pulau Ascension dan menerobos kekosongan untuk memasuki tingkat kedua. Faktanya, metode ini jauh lebih santai. Namun, level kedua berbeda. Semua pelatihan di tingkat kedua berada di dalam gunung pelatihan, dan ini juga merupakan kompetisi sistem gugur. Gunung pelatihan sangat besar, dan jalur di dalamnya meluas ke segala arah. Kali ini, semua kontestan dari ribuan tim kami akan memasuki gunung pelatihan dan bertarung satu lawan satu. Pemenangnya akan bisa masuk ke gunung berikutnya. Jalan, proses ini akan berulang hingga Anda mencapai kedalaman gunung pelatihan. Hanya pemenang yang bisa memasuki bagian terdalam dari gunung pelatihan. Dikatakan bahwa ada banyak harta karun di kedalaman gunung pelatihan. Ada harta roh, ramuan, keterampilan rahasia, dan keterampilan baju besi. Kekayaan harta di dalamnya jauh di luar imajinasi kita. Misalnya, beberapa harta roh peringkat bumi yang langka, keterampilan baju besi peringkat kaisar, ramuan kelas 6, dan harta langka lainnya dapat ditemukan di gunung pelatihan. Tentu saja, imbalan yang besar seringkali disertai dengan risiko yang sangat tinggi. Jejak langit dan bumi adalah kesulitan gunung pelatihan bagi para kontestan. Dengan kata lain, semakin tinggi level jejak yang Anda peroleh, semakin tinggi pula level harta yang bisa Anda peroleh setelah melewati gunung pelatihan. Pada titik ini, Ouyang Hansuan menghela nafas ringan. Matanya menunjukkan sedikit gairah saat dia melihat jejak langit dan bumi. Jelas sekali, dia sangat menginginkan jejak langit dan bumi di dalamnya. Mendengar ini, Zuawan akhirnya memahami tujuan dari jejak langit dan bumi. Dalam istilah awam, jejak langit dan bumi memberi para kontestan tiket untuk memasuki gunung pelatihan. Tentu saja tiket ini juga dibagi menjadi nilai tinggi dan rendah. Jika seseorang ingin mendapatkan tiket kelas tinggi, mereka harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Dan semakin tinggi nilai tiketnya, semakin besar pula manfaat dalam gunung pelatihan. Saudara Hansuan, apakah menurutmu pemegang merek peringkat bumi dapat mengalahkan pemegang merek peringkat surga? Jika yang pertama mengalahkan yang kedua, apakah jejak peringkat surga akan hilang begitu saja? Zuawan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Setelah mendengarkan perkenalan Ouyang Hansuan, Zuawan mendambakan banyak manfaat di dalam gunung pelatihan. Secara teori, sangat sulit bagi pemegang jejak peringkat bumi untuk mengalahkan pemegang jejak peringkat surga, namun ada pengecualian untuk semuanya. Jika pemegang jejak peringkat surga mengalahkan yang kedua, maka jejak peringkat surga tidak akan hilang. Ditelan oleh yang pertama dan menjadi milik yang pertama. Apalagi jejaknya bisa saling bertumpuk dan menguatkan. Setiap kali kamu mengalahkan pemegang jejak dengan peringkat yang sama, jejak di tanganmu akan menjadi lebih kuat. Saat kamu mengumpulkan seratus jejak peringkat bumi, maka jejak di tanganmu akan berubah menjadi jejak peringkat surga. Ouyang Hansuan dengan sabar menjelaskan kepada Zuawan. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Zuawan dengan heran. Saudara Zuo, sepertinya kamu berencana mengumpulkan jejak peringkat bumi. Itu sangat sulit. Lebih baik bergegas melewati pos pemeriksaan gunung pelatihan dan dapatkan manfaat yang menjadi milik Anda. Lagi pula, ribuan tim yang tersisa tidak mudah untuk diprovokasi. Aku hanya bertanya. Aku juga tahu ini sangat sulit. Melihat ekspresi serius Ouyang Hansuan, Zuawan tertawa tanpa sadar. N, ada terlalu banyak monster dalam pertempuran Menara Origin Ki tahun ini. Biarpun aku naik ke lantai tiga, itu akan agak sulit. Ouyang Hansuan menggelengkan kepalanya. Saudara Hansuan, karena jejak peringkat bumi dapat ditumpuk, Apakah jejak peringkat surga dapat ditumpuk? Zuawan sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya.